Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 86. Ketiga orang saudara seperguruannya itu pun bergeser mendekat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru menjauh. Namun demikian, orang bertubuh raksasa itu berkata, jika kalian akan turun karena, kami tidak berkeberatan. Kalian tidak memiliki kekuatan dan kemampuan utuh lagi karena luka-luka kalian. Tetapi naga angkasa berkata, persoalan ini adalah persoalanku. Jika mereka berdua melibatkan diri, kalian akan mati terlalu cepat. Karena itu, biarlah aku menyelesaikannya sendiri. Ketiga orang saudara seperguruannya itu mengeram. Seorang yang bertubuh agak kekurus-kurusan berkata, kakak naga angkasa. Jangan terkejut bahwa kami akan dapat menyelesaikanmu dengan cepat, melampaui dugaanmu. Naga angkasa tidak menjawab lagi. Ia pun telah bersiap menghadapi ketiga orang saudara seperguruannya. Karena ketiga orang saudara seperguruannya itu tidak bersenjata, maka naga angkasa pun tidak bersenjata pula. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah mulai bertempur. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wancilan telah bergeser yang menjauhi Arna. Mereka emang harus emang berikan kesempatan kepada naga angkasa menelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi menyangkut perguruannya dan satidara saudaranya seperguruannya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menjadi semakin cepat. Ternyata ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu emang tidak emang pergunakan senjata apapun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengetahui bahwa ketiga orang itu tentu akan emang percayakan kemampuan ilmu emereka, naga pasa, yang tentu emang miliki kekuatan lebih dari jenis senjata apapun. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun yakin bahwa tingkat kemampuan ilmu mereka masih belum setingkat dengan naga pasa. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu agaknya emang sudah emang miliki ilmu perguruannya dengan lengkap. Namun demikian, maka sikap dan tatanan gerak naga angkasa nampak jauh lebih matang dari saudara-saudara seperguruannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun masih saja nampak seimbang. Naga angkasa yang bertempur melawan tiga orang sekaligus itu, kadang-kadang masih juga emem buat lawan-lawannya harus mengambil jarak. Pengalaman naga angkasa nampak jauh lebih luas, sehingga unsur-unsur gerak yang diwarisi dari sumber yang sama menjadi berselisih jauh nilainya. Meskipun demikian, bertiga saudara-saudara seperguruan naga angkasa itu dapat saling mengisi serangan demi serangan em meluncur berurutan. Di saat seorang di antara mereka gagal mengenai sasaran, maka yang lain pun telah meloncat MNI Erang pula. Bahkan mereka bertiga bersama SMA MNI Erang dari arah Yeang berbeda, sehingga naga angkasa harus melenting tinggi-tinggi untuk menghindari serangan itu. Namun kemudian naga angkasa itu pun bagaikan terbang dengan tangannya Yeang terkembang. Jari-jarinya yang merapat di ujungnya merupakan bahaya Yeang M mendengarkan bagi saudara-saudara seperguruannya. Meskipun pada unsur-unsur geraknya, ketiganya kadang-kadang juga emem pergunakannya, namun Yeang dapat mereka lakukan tidak akan dapat setajam naga angkasa. Semakin lama maka pertempuran antara orang-orang seperguruan itu menjadi semakin sengit. Meskipun secara pribadi naga angkasa MN miliki banyak kelebihan, tetapi melawan tiga orang saudara seperguruannya sekaligus, maka ia benar-benar harus MN eras tenaganya dan kemampuannya. Namun pengalamannya Yeang luas kemudian telah menempatkannya pada keadaan yang lebih baik. Semakin lama ketiga orang saudara seperguruannya MN jadi semakin sulit untuk menentuhnya. Bahkan sekali-sekali tangan naga angkasa telah berhasil menggapai mereka. Meskipun demikian, namun pertempuran itu masih tetap berbahaya bagi kedua belah pihak. Ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa pun telah MN eras tenaga dan ilmu mereka sehingga dengan kemampuan mereka saling mengisi dalam pertempuran itu, ketiganya tetap M merupakan lawan yang berbahaya bagi naga angkasa. Tetapi sentuhan-sentuhan tangan naga angkasa ternyata telah MN bewat ketiga orang adik seperguruannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Setiap kali tangan naga angkasa mengenai tubuh salah seorang dari M R K. Maka perasaan sakit telah meniengat, sehingga terdengar keluhan Yeang tertahan. Karena itulah, M A K ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu sampai pada satu kesimpulan, bahwa perlawanan naga angkasa harus diakhiri. Ketiga orang adik seperguruan naga angkasa itu menyadari bahwa naga angkasa tentu M M miliki K M M puan ilmu yang lebih tinggi dari M R K. Tetapi dengan bekal yang meskipun lebih rendah dari ilmu naga angkasa, namun mereka bertempur bersama-sama. Karena itu, maka Yeang tertua di antara M M R K, orang yang bertubuh raksasa itu kemudian telah M M berikan isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya untuk melepaskan ilmu puncak mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat betapa ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu menghentakkan kemampuan dan ilmu mereka. Sementara itu, naga angkasa pun telah M meloncat surut untuk mengambil jarak. Ia pun tahu bahwa ketiga orang adik seperguruannya itu sudah M menerima warisan ilmu terpenting dari perguruannya, naga pasah. Tetapi naga angkasa pun tahu bahwa tataran ilmu mereka tentu masih belum terlalu tinggi. Ilmu mereka seharusnya masih harus dilengkapi dengan beberapa macam laku sehingga unsur-unsurnya serta landasan lontarannya menjadi lengkap. Tetapi agaknya gurunya belum sempat melakukannya. Ketiga orang saudara seperguruannya itu pun tentu belum sempat menjalani laku justru karena mereka tergesa-gesa mm menui perintah gurunya sebelum gurunya meninggal. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka yang terjadi adalah pelepasan ilmu naga pasah masih dalam wujud wantahnya. Tangan ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu bergerak semakin cepat, berputaran dan seakan-akan bergetar ke arah pusat gerakan Amerika. Naga angkasa termangu-emangu sejenak. Naga pasah dalam dukungan bersama dari ketiga orang adik seperguruannya terasa agak lain dari ilmu yang pernah diwariskan kepadanya. Nampaknya gurunya telah mm berikan beberapa unsur yang mm berbeda. Bukan karena jenis ilmu naga pasah yang diwarisi adiknya itu berbeda sebagaimana diketahuinya ada beberapa jenis ilmu yang disebut naga pasah dengan beberapa persamaan tetapi juga beberapa kelainan. Tetapi ungkapan ilmu itulah yang agak lain. Pada saat-saat terakhir gurunya agaknya melihat bahwa naga angkasa dan naga pratala tidak lagi dapat diakini kesetiaannya kepada perguruannya. Karena itu, gurunya telah menyusun satu kekuatan baru selain kekuatan dan kemampuan gurunya sendiri. Tiga orang adik seperguruannya telah mm mendapatkan warisan ilmunya dengan sedikit perubahan-perubahan pada unsur-unsurnya. Tetapi ternyata bahwa ilmu dengan perubahan-perubahan itu masih belum menemukan bentuknya yang mapan di dalam diri ketiga orang adik seperguruan naga angkasa. Semuanya masih pada permukaannya saja. Meskipun demikian, justru karena kelainan-kelainan itulah, maka naga angkasa mm harus berhati-hati menghadapinya. Dalam puncak kemampuan mereka yang terbatas itu, maka telapak tangan ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa itu seakan-akan telah mm menjadi bara. Telapak tangan itu menjadi merah dan berasap tipis. Dalam hentakan ilmu naga pasa yang masih belum mapan itu, maka yang terlontar bukan bara yang km erah merahan terjulur kesasaran. Tetapi semacam hempasan kabut yang kemerah emmerahan. Kabut itu em memang dapat mm bakar kulit. Bahkan uapnya pun ternyata beracun. Namun racun bagi naga angkasa bukannya sesuatu yang dapat mm bahayakan jiwanya. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin menjadi sengit. Naga angkasa mulai em rasa terdesak. Kabut yang km erah merahan itu em menghemis dari tiga arah yang berbeda, sehingga naga angkasa harus berloncatan untuk menghindarinya. Menierahlah, geramerang bertubuh raksasa itu, serahkan nyawamu dengan care yang lebih baik dan dengan sikap persaudaraan. Pernyataan itu ternyata telah mm buat naga angkasa menjadi sangat marah. Ia merasa bahwa adik seperguruannya itu telah em menghinanya. Seharusnya mereka mm ngerti, bahwa naga angkasa masih belum melepaskan ilmu naga pasah. Karena itu, maka demikian raksasa itu selesai berbicara, maka naga angkasa telah meloncat mm ngambil jarak. Ia sadar, bahwa serangan berikutnya akan mm ngejarnya. Tetapi ia harus mendapat kesempatan untuk mm balas serangan itu dengan ilmu naga pasah. Sikap adik seperguruannya itu telah mm percepat detak jantung naga angkasa, sehingga ia pun telah mm memutuskan untuk menghancurkan lawan-lawannya meskipun em mereka adalah adik seperguruannya. Apalagi setelah adik seperguruannya yang bertubuh raksasa itu menghinanya. Karena itu, ketika kemudian serangan-serangan dari adik seperguruannya itu datang, naga angkasa pun telah mm persiapkan ilmu punya pula. Ilmu puncaknya. Kabut yang berhemis ke arahnya itu em memang dapat mm bakar kulitnya. Betapapun naga angkasa berloncatan menghindari, tetapi karena serangan itu datang dari tiga arah, maka akhirnya kulitnya telah tersentuh pula. Namun dalam pada itu, ketika naga angkasa sempat meloncat menjauh, maka ia memutuskan untuk mm erang adik seperguruannya yang tertua. Naga angkasa yang yakin akan kelebihan ilmunya itu, telah menyiapkan ilmunya ketika ia melihat raksasa itu bersiap meniarangnya. Demikian serangan raksasa itu meluncur, maka naga angkasa pun telah melepaskan serangannya pula. Ia tahu benar apa yang telah terjadi atas naga Pratala serta apa yang terjadi atas gurunya dalam benturan ilmu yang tidak seimbang. Sebenarnya lah benturan itu telah terjadi. Ilmu puncak yang meluncur dari tangan naga angkasa, yang bagaikan bara yang terjulur mm anjang kesasaran, telah mm bentur. Hembusan asap yang ternyata adalah mmang masih belum mampu mengimbangi ilmu saudara tua seperguruannya. Satu ledakan telah terjadi. Namun getarannya telah terdorong ke arah raksasa itu. Lontaran ilmunya justru telah mm memantul dan kembali menghantam dadanya. Raksasa itu terpekek keras. Rasa-rasanya dadanya mmang telah pecah. Satu hentakan yeang keras telah melemparkannya sehingga tubuh yeang besar itu telah terbanting jatuh terlentang. Raksasa itu menggeliat. Tetapi ilmu naga angkasa mmang terlalu kuat baginya, sehingga dalam benturan itu, beberapa bagian dalam tubuhnya telah terluka parah. Namun pada saat itu, saudara seperguruannya yeang lain telah meniarangnya pula. Demikian cepatnya sehingga naga angkasa harus berloncatan menghindarinya. Namun naga angkasa telah mmutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, maka ketika serangan itu datang lagi, maka naga angkasa telah mm benturnya pula dengan ilmunya yang jauh lebih tinggi. Sekali lagi terdengar teriakan kesakitan. Dua orang adik seperguruan naga angkasa telah terbaring diam. Namun pada saat yang hampir bersamaan, lawannya yeang seorang lagi telah menyerangnya pula. Karena itu, demikian naga angkasa melepaskan ilmunya untuk mm bentur ilmu adik seperguruannya yang seorang, maka ia pun harus berusaha menghindari serangan yang datang dari arah lain. Meskipun naga angkasa sudah berusaha, namun ternyata ia tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun ia sempat bergeser, tetapi serangan itu masih mm ngenai pundaknya. Terdengar naga angkasa mengeluh tertahan. Tetapi dengan menjatuhkan dirinya, maka sentuhan serangan itu tidak menimbulkan luka yeang sangat parah, meskipun perasaan panas telah menggigit. Dalam pada itu, kesempatan terakhir untuk menghentikan pertempuran itu terjadi. Ia sempat melihat serangan adik seperguruan itu meluncur ke arahnya. Tanpa berusaha untuk bangkit, maka naga angkasa telah emeni erang. Adik seperguruannya yang terakhir itu sambil berbaring di tanah. Seperti kedua orang adiknya yang terdahulu, maka telah terjadi benturan ilmu lagi. Seperti kedua orang saudara seperguruannya yang lalu, maka getaran ilmu yang eme mantul bahkan didorong oleh kekuatan ilmu naga pasai yang jauh lebih kuat dari ilmunya, maka adik seperguruan naga angkasa yang seorang itu pun telah terlempar dan kemudian terbaring diam. Naga angkasa berdiri termangu emangu. Perasaan sakit dan pedih terasa bagaikan membakar seluruh tubuhnya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Pilan, dan Mahisa Amping menyaksikan akhir dari pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ternyata naga angkasa benar-benar eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Sejenak naga angkasa berdiri termangu emangu. Bukan saja karena ketiga orang adik seperguruannya telah terbunuh. Tetapi juga karena ia sendiri telah terluka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah mendekatinya. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Kau selesaikan ketiga orang adik seperguruanmu. Naga angkasa menunduk dalam-dalam. Kemudian dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Hampir tidak terdengar ia pun telah berdesis, semuanya telah terbunuh. Naga peratalah, guru dan tiga orang adik seperguruanku. Apakah hanya itu isi padepokanmu? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak, jawab naga angkasa. Tetapi yang lain tidak. Berarti apa-apa lagi? Apakah mereka emasih belum eme mencapai tataran mula dari ilmu naga pasah? Bertanya Mahisa Murti. Naga angkasa menggeleng sambil berkata, Belum. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Naga angkasa tentu menjadi pedih bukan saja pada luka-luka di kulitnya, tetapi juga di hatinya. Ia terpaksa eme membunuh tiga orang saudara seperguruannya setelah adik seperguruannya yang eme miliki kemempuan hampir setingkat dengan dirinya telah terbunuh pula. Aku tidak eme mempunyai pilihan lain, desis naga angkasa itu dengan ada dalam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja berdiri di tempatnya. Dengan suara yang dalam Mahisa Murti berkata, Kami akan eme membantu menguburkan adik-adik seperguruanmu. Naga angkasa mengangguk kecil. Katanya, terima kasih. Tetapi beberapa saat naga angkasa masih menunggu. Rasa-rasanya hatinya masih tertahan untuk eme nguburkan adik-adik seperguruannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang eme ngerti perasaan naga angkasa tidak mendesaknya untuk segera melakukannya. Namun akhirnya, mereka pun telah menggali lubang kubur bagi ketiga orang saudara seperguruan naga angkasa. Demikian mereka selesai eme nguburkan ketiga orang itu, maka tubuh naga angkasa terasa seperti kehilangan tulang-tulangnya. Hampir saja ia menjadi kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa ia sempat bergeser dan duduk di atas sebongkah batu padas. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Wajah naga angkasa menjadi pucat. Nampaknya bukan saja luka-lukanya yang nampak yang telah eme nguburannya hampir pingsan. Tetapi sebenarnya lah bahwa luka-lukanya eme memang perlu mendapat perawatan sebaik-baiknya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pucat pun telah eme membantunya eme bersihkan dan kemudian mengobati luka-lukanya dengan obat ia yang dibawa oleh naga angkasa sendiri. Mahisa semu sempat mencari air ia yang dapat mengurangi perasaan haus yang sangat ia yang dialami oleh naga angkasa. Untuk beberapa saatnya maka Mahisa Murti dan Mahisa Pucat telah eme persilahkan naga angkasa beristirahat sepenuhnya. Sambil duduk dan bersandar di bawah sebatang pohon yang sejuk, naga angkasa mencoba untuk eme-em bangunkan tenaga dasarnya dan daya tahan tubuhnya. Untuk mengatasi perasaan sakit yang mencengkam. Beberapa bagian kulitnya eme-emang terluka seakan-akan terbakar. Angin ia yang berhemis tidak terlalu keras, menyapu kulit naga angkasa yang terluka. Namun dengan demikian perasaan sakit dan pedihnya seakan-akan eme menjadi berkurang. Ketika Mahisa Murti masih saja eme-embe bantunya merawat luka-lukanya. Naga angkasa sempat bertanya, bagaimana dengan luka-lukamu sendiri? Mahisa Murti tersenium. Katanya, lukaku sudah berangsur baik. Naga angkasa mengangguk-angguk kecil. Sementara Mahisa Pukat berdesis, beristirahatlah sebaik-baiknya. Kami akan eme-emanimu sampai keadaanmu eme menjadi cukup baik untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih, desis naga angkasa yang mencoba untuk benar-benar dapat beristirahat. Ia sudah eme menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sehingga keduanya tidak akan ingkar-akan janjinya. Karena itu, maka naga angkasa pun telah duduk bersilah. Kedua tangannya bersilang di dadanya. Sambil sedikit menunduk, maka ia telah eme-mejamkan matanya. Dipusatkannya nalar budinya untuk mengatur pernafasannya yang eme-em buru. Sejenak naga angkasa itu menyeringai eme menahan sakit. Namun kemudian wajahnya menjadi tenang. Nafasnya pun kemudian mengalir semakin lama semakin teratur. Dengan kemampuan ia ang tinggi serta daya tahannya yang besar, maka perlahan-lahan keadaan naga angkasa menjadi berangsur baik, meskipun dengan terbatas berpijak pada sisa-sisa tenaga dan kemampuannya. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping duduk di bawah pohon yang lain tidak terlalu jauh dari tempat naga angkasa mencoba eme-embenahi dirinya. Baru beberapa saat kemudian, maka nampak naga angkasa telah eme menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngerti bahwa naga angkasa telah mulai membaik. Ternyata naga angkasa eme merlukan waktu cukup lama untuk mengatasi keadaannya. Namun akhirnya, tangannya, titik yang bersilang di dadanya itu pun telah diurainya. Kedua telapak tangannya yang kemudian merapat dan diangkat perlahan-lahan. Ketika kemudian tangan itu pun turun lagi sampai ke dadanya, maka naga angkasa pun telah selesai dengan pemusatan nalar budinya untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya selalu dengan pengobatan pada tubuhnya. Naga angkasa pun kemudian telah mengurai kakinya pula. Ketika ia beringsur untuk bangkit, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendekatinya sambil mengamati keadaannya. Jangan tergesa-gesa bangkit jika kekuatanmu masih belum mapan, berkata Mahisa Murti. Naga angkasa tersenyum. Katanya, aku sudah menjadi lebih baik. Sebenarnya lah ketika naga angkasa KM udian bangkit berdiri, MAK keadaannya M memang sudah menjadi semakin baik. Darahnya sudah mengalir wajar sebagaimana pernafasannya. Sambil merentangkan tangannya ia berkata, aku sudah menjadi baik kembali. Jika kita akan M meneruskan perjalanan, maka aku sudah mampu berjalan sebagaimana kalian. Kita dapat berjalan perlahan-lahan, tetapi selangkah demi selangkah kita akan maju. Mahisa Murti M. Nganggu kecil. Tetapi ia berkata, kita tidak akan tergesa-gesa bergerak. Sebaiknya kita beristirahat lebih lama. Untuk apa? Bertanya naga angkasa, untuk menunggu aku agar menjadi semakin kuat? Tanda petik. Untuk menunggu kita semuanya, jawab Mahisa Murti. Naga angkasa tersenyum. Katanya, kita semua sudah cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Aku ye ekin itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu ia berkata, baiklah. Jikakah sudah merasa keadaanmu cukup? Baik. Kita dapat saja berjalan perlahan-lahan dan berhenti setiap saat kita eme rasa letih. Naga angkasa tersenyum. Tetapi pada senyumnya itu terpancar betapa pahit hatinya. Orang lain itu ternyata jauh lebih dari saudara-saudara seperguruannya sendiri. Mahisa Murti pun kemudian eme memberikan isyarat kepada saudara-saudaranya untuk bersiap-siap. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan meskipun hanya beberapa langkah. Namun, demikian eme mereka bersiap untuk mulai dengan perjalanan eme mereka, naga angkasa dan orang-orang yang bersamanya telah terkejut. Di hadapan mereka meskipun agak jauh, berdiri berjajar beberapa orang laki-laki yang menghadang perjalanan yang baru mereka mulai. Mahisa Murti yang berdiri di dekat naga angkasa berdesis siapakah mereka? Apakah kau mengenal? Tanda petik. Suara naga angkasa eme menjadi sangat dalam, mereka adalah saudara-saudara seperguruanku. Mahisa Murti eme memang sudah eme ngira bahwa orang-orang itu tentu eme punyai hubungan dengan naga angkasa. Karena itu, maka ia pun bertanya, apakah yang akan kau lakukan? Tanda petik. Naga angkasa termangu emangu sejenak. Ketika ia melihat sebongkah batu padas, maka ia pun telah duduk di atasnya. Sambil menunduk ia berkata, anak-anak muda, tinggalkan aku sendiri di sini. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Mahisa Pukat. Aku sudah eme mengunuh tiga adik seperguruanku. Aku telah menyaksikan kematian saudaraku yang terdekat, naga. Pratala. Aku juga sudah menyaksikan kematian guruku. Sekarang, aku tidak mau lagi melihat kematian-kematian dari keluarga perguruanku, berkata naga angkasa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Pukat kemudian bertanya, jadi apa yang akan kau lakukan? Tanda petik. Aku tidak akan eme-em bunuh lagi, jawab naga angkasa. Bagaimana jika mereka akan eme-em bunuhmu? Bertanya Mahisa Pukat pula. Naga angkasa M menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu akan lebih baik daripada aku eme-em bunuh mereka. Dipandang dari segi ilmu dan kekuatanku yang telah tumbuh kembali, maka aku ye ekin bahwa aku akan dapat eme-em bunuh mereka semuanya. Tetapi agaknya akan lebih baik jika aku sajalah ye yang harus mati. Persoalannya akan segera selesai. Tidak ada lagi orang yang harus dikejar-kejar karena dianggap bersalah. Tetapi apakah kau eme-emang eme rasa bersalah? Bertanya Mahisa Murti. Ya, aku memang merasa bersalah. Seharusnya aku mati lebih dahulu daripada guru, jawab naga angkasa. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih berusaha untuk mencegah keputus asaan naga angkasa menghadapi saudara-saudara seperguruannya. Jika kau tidak mau eme-em bunuh, kau dapat menghindari mereka. Dengan ilmumu kau akan dapat melepaskan diri dari adik-adik seperguruanmu. Kau tidak usah eme-em bunuhnya. Tetapi kau tidak pula eme-em bunuh dirimu sendiri. Tetapi naga angkasa menggeleng. Katanya, itu pun bukan satu penilesayan. Mereka tentu akan mencariku sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan dapat berhenti eme-em buruku jika mereka belum mati atau aku belum mati. Karena itu, maka biarlah persoalan ini selesai. Biarlah aku dibunuhnya dan untuk seterusnya perguruanku akan menjadi tenang kembali. Itu sama sekali bukan sikap seorang laki-laki yang eme-em punyai harga diri, berkata Mah Isa Murti. Aku terikat kepada janji setiaku terhadap perguruanku, jawab naga angkasa. Sudah terlambat, jawab Mah Isa Pukat, kau sudah melakukan pelanggaran atas janji setiamu. Kau sudah eme-em bunuh tiga orang saudara seperguruanmu. Kenapa kemudian kau eme menjadi berputus asa dan eme-em biarkan dirimu dicirincang dan dikoyeak-koyeak oleh orang-orang yang sekedar haus melihat kematianmu tanpa eme ngerti alasannya? Tanda petik. Itu sudah keputusanku, jawab naga angkasa. Aku berkeberatan, desis Mah Isa Pukat. Tetapi jawab naga angkasa tegas, kau tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruanku. Mah Isa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat eme-em bantah. Ia eme-emang tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruan naga angkasa sepanjang tidak menyentuh dirinya. Meskipun demikian Mah Isa Pukat masih juga berkata, tentu naga angkasa. Kamis sama sekali tidak berhak mencampuri persoalan di dalam perguruanmu. Tetapi sudah tentu sebagai seorang yang mengenalmu dengan baik, aku dapat eme-em berikan pendapatku kepadamu. Aku sadar bahwa pendapatku itu dapat saja kau tolak atau bahkan bertentangan dengan sikapmu sendiri. Tetapi itu tidak apa-apa. Aku menganggap bahwa pendapatku ini lebih baik aku sampaikan kepadamu daripada tidak sama sekali. Naga angkasa mengangguk sambil berkata, aku mengerti. Tetapi sebaiknya aku menentukan sikapku sendiri. Mahisa Murti Yeang sebenarnya juga ingin eme-engatakan. Sesuatu terpaksa eme-embatalkannya, karena ia pun sadar bahwa niat naga angkasa telah tetap. Ketika kemudian naga angkasa berdiri tegak eme memandang ke arah saudara-saudara seperguruannya, maka ia pun telah eme menarik pedangnya. Tetapi kemudian pedang itu telah dilemparkannya beberapa langkah daripadanya sambil berkata, aku tidak eme-emmerlukannya. Setelah mati, pedang itu tidak ada gunanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat menyebab ketika naga angkasa kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati beberapa orang. Murti Yeang berdiri berjajar eme menui jalan dari satu sisi senpai ke sisi yeang lain. Dengan jantung yang berdebar-debar mereka melihat naga angkasa melangkah dengan pasti eme mendekati adik-adik seperguruannya. Meskipun tanpa senjatanya naga angkasa akan dapat eme-em bunuh mereka semua dengan ilmunya naga pasa, tetapi bahwa senjatanya telah dilemparkan itu adalah pertanda bahwa ia eme-emang tidak ingin melawan. Naga angkasa telah eme-em bulatkan tekadnya untuk mati, jika mati itu akan mengakhiri persoalan yeang berkepanjangan di perguruannya, sehingga perguruannya itu pada akhirnya tentu akan hancur sama sekali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak dapat eme-em biarkan naga angkasa berjalan untuk menirahkan lehernya begitu saja. Hampir di luar sadarnya, maka keduanya telah berjalan mendekati naga angkasa yang rasa-rasanya justru eme menjadi semakin jauh. Di hadapannya telah eme ngangam mulut seekor ular naga yeang besar, yeang siap untuk menelannya. Sekali naga angkasa eme memasuki mulut ular yang menganga itu tanpa berniat sama sekali untuk mengadakan perlawanan, maka ia akan hilang untuk selama-lamanya. Naga angkasa akan lenyap di telan bumi sebagaimana naga Pratala dan gurunya serta ketiga orang saudara seperguruannya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya berhenti. Mereka melihat naga angkasa menjadi semakin dekat dengan beberapa orang laki-laki yang berdiri menghadang di jalan di hadapan eme mereka. Tetapi yeang terjadi, sama sekali tidak terduga-duga. Ketika naga angkasa kemudian berhenti beberapa langkah di hadapan adik-adik seperguruannya, maka tiba-tiba saja orang-orang yang berdiri tegak di hadapannya itu telah berjongkok bersama-sama. Naga angkasa pun terkejut. Ia tidak mengira bahwa itulah yang terjadi. Ia eme ngira bahwa orang-orang itu akan menarik pedang mereka dan mencincangnya sampai lumat karena ia telah dianggap berkhianat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata, kita terlalu berpasangka buruk. Mahisa Murti eme ngangguk. SM mentara itu, yeang tertua di antara adik seperguruan naga angkasa itu pun berkata dengan suara sendat, kami mohon eme pun. Naga angkasa termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah-wajah yang menunduk di hadapannya. Untuk beberapa saat naga angkasa eme emang tidak yakin akan pendengarannya. Namun ia mendengar adik seperguruannya yang tertua di antara mereka yeang berjongkok di hadapannya itu berkata, selanjutnya, kami tidak akan berani menentang kakang naga angkasa. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia bertanya, jadi itukah alasan kalian untuk tidak eme eme belas denem? Tanda petik. Maksud kakang, bertanya adiknya yeang tertua. Jadi kalian tidak berusaha eme eme bunuh aku karena kalian takut mati, bertanya naga angkasa. Wajah adik seperguruannya itu eme menjadi tegang. Namun ia pun menjawab, tidak. Sama sekali tidak. Jika kakang menghendaki, maka kami akan menyerahkan leher kami. Jika kakang ingin eme eme bunuh kami, maka kami dengan rela menyerahkan nyawa kami. Jadi apa maksud kalian dengan tidak akan berani menentang aku? Bertanya naga angkasa. Kakang adalah saudara seperguruan kami yang tertua. Sepeninggal guru, M.A. Kakakang adalah penggantinya, jawab saudara seperguruannya itu. Tetapi apakah kau tidak tahu, bahwa guru telah berniat menghukumku? Berkata naga angkasa, aku telah dianggap bersalah oleh guru. Saudara-saudara seperguruan itu pun termangu-mangu sejenak. Namun yeang tertua di antara mereka menjawab, Tetapi aku ingin mendengar dari kakang naga angkasa, Apakah kakang naga angkasa eme rasa benar-benar bersalah? Jika kakang naga angkasa merasa benar-benar bersalah, Tentu tidak akan eme bunuh ketiga orang saudara seperguruan kita, Naga angkasalah yang KM Udian terdiam sejenak. Ternyata bahwa adik-adik seperguruannya yeang lebih muda justru mampu berpikir dengan lebih bening. Penalaran eme mereka mampu bekerja lebih baik daripada ketiga orang kakak-kakak seperguruan mereka yeang dianggap lebih berilemu. Karena itu, maka naga angkasa pun kemudian menjawab, Aku bertindak dengan landasan keyakinanku. Karena itu, MAK aku telah MM pertahankan keyakinan itu dan terpaksa MM beunuh ketiga orang saudara seperguruanku. Keputusan kakang untuk tidak melawan kami telah MM buat kami semakin yakin bahwa kakang M memang tidak bersalah. Kakang tidak sekedar ingin mempertahankan hidup. Tetapi tentu MM pertahankan satu keyakinan. Terbukti kemudian kakang siap menyerahkan hidup dan emati kakang kepada kami, berkata adik seperguruannya itu. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah. Jika kalian mau MM ngakui aku sebagai saudara tuamu yang pantas kau anggap sebagai ganti gurumu, maka aku pun tidak akan berkeberatan. Semula aku sudah M memutuskan untuk pergi meninggalkan pada pokan kita kemana saja M mengikuti langkah kaki. Tetapi kak datangan kalian telah MM berikan kesadaran baru kepadaku untuk kembali kepada pokan. Terima kasih kakang, jawab adik seperguruannya, pada pokan kami M memang MM merlukan seorang pemimpin yang dapat MM bangunkan kembali dan bahkan jika mungkin mengembangkannya. Aku akan kembali, berkata naga angkasa kemudian. Namun katanya kemudian, tetapi aku menuntut kesediaan kalian untuk bekerja keras. Tanpa bantuan kalian dan kesediaan bekerja keras dalam segala bidang, maka aku tidak akan berarti apa-apa. Kita tentu akan sia-sia saja berusaha MM bangun pada pokan itu. Kami akan melakukan apa saja yang baik bagi pada pokan kita, jawab adik seperguruannya, kami menunggu perintah kakang. Penaga dan bahkan apa yang ada pada kami, akan kami serahkan kepada kebesaran nama perguruan dan pada pokan kita. Naga angkasa M mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, baiklah, kita akan bersama-sama kembali kepada pokan, naga angkasa berhenti sejenak, lalu, tetapi aku ingin MM perkenalkan kalian kepada dua orang anak muda yang MM miliki ilmu yang sangat tinggi, yang mengembara bersama dengan beberapa orang yang telah diangkat menjadi saudara-saudaranya. Mereka telah menjalani laku dengan tapang rangi. Suatu laku yang dapat MM bewat jiwa mereka M menjadi tenang. Mereka menolong. Orang-orang yang MM merlukan, melindungi orang-orang yang lemah dan MM bantu orang yang kekurangan. Saudara-saudara seperguruannya termangu-mangu. Namun naga angkasa minta M mereka bangkit dan berkenalan dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping. Apa yang mereka lakukan ternyata MM pengaruhi penalaranku atas sikapku selama ini. Apalagi setelah naga Pratala terbunuh. Sehingga akhirnya, aku M mendengarkan suara nuraniku yang menjadi semakin keras, melampaui kerasnya suara dan sikap guru, berkata naga angkasa. Dengan demikian maka saudara-saudara seperguruannya pun telah berkenalan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta ketiga orang saudara-saudara angkatnya. Dengan keterangan Yeang diberikan naga angkasa kepada saudara-saudaranya seperguruannya, maka M rekap pun telah ikut mengagumi kedua orang anak muda itu. Dalam usianya Yeang masih sangat emuda, mereka telah mampu melampaui tataran ilmu guru yang kami kira tidak ada duanya di dunia ini, berkata salah seorang dari mereka. Tidak, jawab Mahisa Murti, ilmu gurumu emang tidak ada duanya di dunia ini. Jika kami berhasil mengalahkannya adalah karena kami telah melawan berpasangan. Dengan demikian maka kalian dapat menduga seberapa tinggi ilmu guru kalian itu. Berpasangan pun kami ternyata telah mengalami luka-luka yang berbahaya. Jika kelah kalian seumur dengan guru, maka ilmu kalian akan mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan, berkata yang lain. Jangan berlebih-lebihan, berkata Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, maka naga angkasa pun telah menyatakan niatnya untuk kembali kepada pokannya sebagaimana dikatakannya kepada saudara-saudara seperguruannya. Hal itu tentu akan lebih baik, sahut Mahisa Murti, dengan demikian maka pada pokan kalian, lebih-lebih lagi perguruan kalian tidak akan hilang sia-sia. Apapun yang pernah terjadi, maka kalian akan dapat MM pergunakannya. Bagi perjalanan perguruanmu di masa depan, pengalaman itu akan dapat MM buat kalian lebih berhati-hati. Naga angkasa mengangguk-angguka. Katanya kemudian, perkenankan kami minta diri. Kami berharap agar kalian bersedia singgah di pada pokanku. Lain kali kami akan berusaha, jawab Mahisa Murti yang kemudian mendapat ancar-ancar letak perguruan naga angkasa. Dalam pada itu, maka naga angkasa yang telah MM miliki kembali pedangnya yang telah dilemparkannya, telah minta diri. Ia telah mengurungkan niatnya untuk M menjadi kawan seperjalanan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Kau akan menemukan arah yang jauh lebih baik daripada menjadi kawan seperjalanan kami. Karena jika kau kembali kepada pokanku, maka kau akan dapat MM berikan arti bagi hidupmu. Jauh lebih baik daripada yang dapat kau berikan jika kau sekedar mengembara seperti yang kami lakukan. Sebenarnya lah kami pun telah merindukan pada pokanku, Desisma Isamuri. Naga angkasa mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, aku ingin mengucapkan terima kasihku sekali lagi. Kalian telah menumbuhkan kesadaranku akan diriku sendiri. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, untuk selanjutnya, jangan sampai kau kehilangan dirimu lagi. Jangan sampai kau tidak mengenali lagi kepribadianmu. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya, kita akan saling berdoa. Demikianlah, maka naga angkasa pun telah meninggalkan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Dengan langkah tetap ia berjalan diiringi oleh saudara-saudara seperguruannya yang bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kehadiran naga angkasa di padepokan M mereka, telah M Numbuhkan kembali harapan mereka untuk M Nbangunkan padepokan yang telah lama mereka huni itu. Namun M mereka pun sadar, bahwa kehadiran naga angkasa itu tentu akan M merupakan hembusan angin yang baru. Berbeda dengan nafas yang pernah M N ngaliri rongga. Kehidupan padepokan mereka, justru karena naga angkasa telah M N nemukan dirinya sendiri. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping M M perhatikan orang-orang yang berjalan menjauh itu dengan jantung yang berdebaran. Semakin lama iring-iringan itu M menjadi semakin jauh. Namun mereka menuju ke satu tempat yang pasti bagi masa depan mereka. Demikian mereka emang hilang, maka Mahisa Murti pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, mereka telah menemukan tempat M mereka yang sewajarnya untuk M N nempa diri menghadapi masa depan. Kita pun akan segera kembali kepada pokan. Pengalaman yang telah kita petik cukup banyak, sehingga jika kita M M miliki kemampuan untuk mengetrapkannya di sepanjang perjalanan hidup kita, M A K tentu akan M M berikan arti tersendiri. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kita harus segera K M balik kepada pokan kita. Kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Mahisa Amping ikut menjadi gembira. Sebenarnya ia sudah merasa letih dengan pengembaraan itu. Meskipun ia tidak ingin menentukan rencana yang lain, seandainya ia mendapat kesempatan untuk menyatakannya, tetapi M menuju ke sebuah padepokan tentu akan lebih baik daripada berjalan sepanjang waktu. Di sebuah padepokan ia tentu akan mendapat lebih banyak kesempatan meningkatkan ilmunya, meskipun ia tidak ingin mengulangi kere-kere yang pernah ditempuhnya justru karena ia telah tersesat dan memasuki satu lingkungan yang gelap. Mahisa Murti sempat menangkap kilasan wajah Mahisa Amping yang cerah itu, meskipun kemudian kesan itu segera hilang dari wajah anak itu. Tetapi Mahisa Murti tidak bertanya sesuatu. Ia sudah dapat meraba apa yang terbersih di hati anak itu. Bahkan Mahisa Semu dan Wancilan pun berharap sebagaimana Mahisa Amping. Mereka juga ingin mendapat kesempatan lebih banyak menekuni ilmunya, meskipun di sepanjang jalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menuntun mereka dengan kere yang khusus. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru masih belum mengajak mereka beranjak dari TMPT itu. Keduanya masih berbincang tentang berbagai macam persoalan. Namun akhirnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengajak saudara-saudaranya untuk meneruskan perjalanan. Kita sudah cukup beristirahat. Bukan saja secara wadak, tetapi kadang-kadang perasaan kita menjadi lebih menghadapi peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba saja datang beruntun, berkata Mahisa Murti, karena itu, maka meskipun kita sudah cukup beristirahat bagi wadak kita, kadang-kadang kita emang merlukan beristirahat secara jiwani. Mahisa Semu mengangguk kecil. Sementara Wantilan yang lebih tua dari mereka berkata, Aku mengerti. Kita emang emang merlukannya, karena dengan demikian jiwa kita akan menjadi segar. Bukan hanya wadak kita. Ya, selama ini peristiwa demi peristiwa menyusul. Namun kita emang-emang dengan sengaja menangkap peristiwa-peristiwa itu dalam laku yang kita jalani. Tapang Ramde. Sekaligus kita telah mendapat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berarti bagi hidup kita. Namun dengan demikian, maka jiwa kita rasa-rasanya em menjadi sangat letih, berkata Mahisa Murti kemudian. Saatnya untuk benar-benar beristirahat telah datang, sembung Mahisa Pukat, dan kita benar-benar akan beristirahat. Kami akan merasa senang sekali, berkata Wancilan kemudian, meskipun kami tidak mengalami keletihan seperti kalian berdua, namun ketahanan jiwani kami tentu jauh lebih lemah. Tetapi Mahisa Murti em menggeleng. Katanya, belum tentu. Ketahanan jiwani em em miliki banyak sangkutan. Menghadapi kekerasan mungkin jiwa Paman Wancilan mudah tergetar. Tetapi em menghadapi persoalan yang lain, mungkin Paman Wancilan em em punya ketahanan jiwani yang lebih besar. Wancilan tersenyum. Katanya, aku masih harus mendapat tempaan yang cukup baik bagi wadatku maupun bagi jiwaku. Mahisa Murti pun tersenyum. Namun kemudian ia berkata, marilah kita melanjutkan perjalanan. Kita beristirahat sambil berjalan. Kita tidak perlu em em ikirkan apa-apa lagi. Kita hanya em em ikirkan perjalanan kembali kepada pokan. Kita akan menempuh satu perjalanan tamasya yang mengasyikan. Wancilan justru tertawa. Sambil em mengangguk-angguk ia. Berkata, marilah. Kita akan pergi bertamasya. Demikianlah mereka berlima telah melanjutkan perjalanan. Mereka em emang berusaha untuk tidak em em ikirkan persoalan-persoalan yang dapat em em bebani pikiran dan perasaan mereka. Tetapi mereka mencoba untuk melepaskan segala macam beban, kecuali menempuh perjalanan kembali kepada pokan. Seperti biasanya, Mahisa Amping sering berjalan. Mendahului yang lain. Kesukaannya em em manjat pohon em asih saja mengganggunya ketika ia melihat sebatang pohon randu. Bahkan hampir di luar sadarnya telah melangkah mendekati pohon itu. Hati-hati, tiba-tiba saja Mahisa semua em em peringatkannya, cabang dan ranting batang randu tidak terlalu kokoh. Peringatan itu justru em em berikan kemungkinan kepada Mahisa Amping untuk memanjat. Tetapi ia harus berhati-hati. Mahisa Amping em 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 manjat. Semakin lama. Semakin tinggi. Ketika saudara-saudaranya lewat di bawah pohon itu, Mahisa Amping masih berada di atas. Turunlah, berkata Mahisa semua, jika kami menjadi semakin jauh, kau akan ketinggalan. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah bersiap-siap untuk turun. Tetapi perhatiannya telah tertarik kepada sekerumunan orang di tempat yang agak jauh, dibalik tikungan di hadapan mereka. Kita akan melalui tikungan itu, bertanya Mahisa Amping dari atas pohon. Pula, ya, kenapa, bertanya Mahisa semu. Apakah kita masih beristirahat, bertanya anak itu. Ya, kita berjalan senaknya. Kita akan berhenti kapan? Kita ingin berhenti, jawab Mahisa semu, tetapi turunlah. Mahisa Amping em emang tergesa-gesa turun. Untunglah bahwa cabang yang diinjaknya tidak patah. Sebaiknya kita em em ngambil jalan lain, berkata anak itu. Dengan gelisah. Kenapa, bertanya Mahisa semu. Jika kita ingin beristirahat, kita jangan berjalan terus melalui tikungan itu, berkata Mahisa Amping. Kenapa, bertanya Mahisa semu. Jika kita melalui tikungan itu, maka kita tentu tidak akan dapat beristirahat, karena tentu ada masalah baru yang akan kita jumpai, berkata anak itu mantap. Apa yang telah kau lihat, bertanya Mahisa semu. Sekerumunan orang di sebelah tikungan, jawab Mahisa. Amping. Kenapa mereka berkerumun, bertanya Mahisa semu. Pula. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Amping. Mahisa semu menarik nafas dalam-dalam. Namun, Mahisa Murti pun kemudian berkata, tidak selalu di tempat orang banyak berkerumun kita akan em menghadapi persoalan baru. Mungkin orang itu berkerumun untuk satu keperluan. Mungkin pula karena mereka sedang em em bicarakan sesuatu. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi kerumunan orang itu nampak gelisah. Mahisa Pukat Nun tertawa. Katanya, kita akan melihatnya. Mudah-mudahan bukan persoalan yang akan menghambat perjalanan kita dan mengganggu istirahat dan tamasya kita sekarang ini. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia berjalan saja di belakang Mahisa semu. Namun dalam pada itu, ia sudah merabah hulu senjatanya. Wantilan Ye Ang melihatnya, tersenyum. Katanya, kenapa dengan senjatamu? Tanda petik. Aku akan menariknya jika perlu, jawab Mahisa Amping. Wantilan pun tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Demikianlah, mereka em memang melanjutkan perjalanan lewat tikungan di hadapan mereka. Ketika mereka melewati tikungan itu, mereka em memang melihat beberapa orang sedang bergerungun di depan sebuah rumah. Nampaknya, Mahisa Amping dapat melihatnya dari atas pohon randu itu tanpa mengetahui alasannya, kenapa mereka bergerungun serta tidak melihat kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya em memang harus berjalan berhati-hati. Beberapa orang berada di luar regol. Sementara yang lain ada di dalam regol. Ketika mereka berjalan di muka regol, ternyata orang-orang yang bergerungun itu tidak banyak yang em memang perhatikan mereka. Mereka em memang biarkan saja kelima orang itu lewat. Jika satu dua orang di antara mereka berpaling, tidak seorang pun yang menyapa mereka. Namun justru Mahisa Amping lah yang ingin mengetahui, orang-orang yang sibuk itu sedang berbuat apa. Karena itu, maka diam-diam ia telah bergeser mendekati salah seorang di antara mereka yang berdiri agak terpisah dan bertanya, Apa yang sedang terjadi di sini? Tanda petik. Orang itu termangu emmangu sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Di sini sedang dipersiapkan satu pertunjukan nger. Nanti malam akan ada pertunjukan tari topeng di pendapa. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Sementara itu, orang itu pun berkata selanjutnya, Ki Bekel sedang menikahkan anaknya. Anak perempuan. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih paman. Berlari-lari kecil Mahisa Amping menghampiri saudara. Saudaranya yang menunggunya di seberang jalan. Dengan gagap Mahisa Amping emmengatakan bahwa nanti malam ada pertunjukan tari topeng di rumah itu. Mahisa Murti emm menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia dapat mengerti, Bahwa di masa kanak-kanak tentu ada keinginan untuk emm melihat satu pertunjukan meskipun ia tidak mengetahui apa yang terjadi di atas pendapa. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun kemudian berkata, Kita akan emm mencari tempat bermalam yang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Malam nanti kita akan dapat ikut melihat pertunjukan itu. Benar begitu, bertanya Mahisa Amping dengan wajah yang cerah. Ya, jawab Mahisa Murti tersenyum. Semuanya tidak berkeberatan. Mereka sudah terlalu lama mengalami ketegangan. Karena itu, MAKA sekali-sekali mereka emm emm merlukan sesuatu yang lain. Apalagi mereka sudah bertekad untuk beristirahat sepenuhnya. Sejenak kemudian mereka meneruskan perjalanan. Tetapi Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka justru ingin mencari tempat bermalam di sekitar tempat itu. Tetapi tidak dibanjar. Jika mereka berusaha dibanjar, maka mereka tidak akan bebas keluar dan masuk ke Rekol di malam hari jika Mereka ingin melihat pertunjukan di pendapa. Sementara itu matahari M emm emm sudah emm menjadi terlalu rendah. Ketika mereka sampai ke sebuah padang perdu, maka mereka sepakat untuk bermalam di tempat itu. Apalagi di dekat tempat itu terdapat sebuah sungai kecil yang akhirnya cukup jernih. Ketika kemudian gelap turun, maka Mahisa Amping telah emm ngajak untuk pergi ke tempat pertunjukan. Namun Mahisa Semhu berkata, pertunjukan tentu masih belum dimulai sekarang ini. Nanti, wayah sirep bocah, pertunjukan itu baru akan mulai dengan gending-gending PM bukaan dan gending-gending untuk menerima para tamu yang datang. Jadi kapan tari topeng itu dimulai, bertanya Mahisa Amping. Nanti, saat sirep Wong, jawab Mahisa Semhu. Mahisa Amping jadi gelisah. Ia takut pertunjukan itu justru sudah selesai jika mereka pergi terlalu malam. Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata, kita berangkat sekarang. Tetapi tidak langsung menonton pertunjukan itu. Kita akan makan lebih dahulu. Apakah masih ada kedaya yang buka? Bertanya Mahisa Amping. Di tempat pertunjukan kita akan dapat emm beli berbagai macam makanan, jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping emm memang menjadi gembira. Setelah berbenah diri, emreka pihin telah berangkat emm menuju ke tempat pertunjukan. Apakah tadi kita lewat tempat ini? bertanya Mahisa Amping ketika emm melihat jalan yang menjadi ramai oleh orang-orang yang berjualan. Ya, sebagai seorang pengembara kau harus dapat dengan tajam mengingat apa yang pernah kau lihat, berkata Mahisa Pukat. Aku emm emm tahu bahwa seharusnya kita emm emm lewat jalan ini. Aku mengenali beberapa tanda-tanda ini. Tetapi aku menjadi heran bahwa jalan ini emm menjadi sangat ramai. Yang mendengar kata-kata Mahisa Amping itu tersenyum. Ia emm emm jarang sekali mendapat kesempatan untuk melihat keramaian. Sekali dua kali agaknya ia emm emm pernah melihatnya, tetapi tentu sangat jarang sekali. Kelima orang itu sempat duduk di bawah sebatang pohon menghadapi seorang penjual makanan. Sambil menunggu pertunjukan mulai, maka mereka telah sempat makan ketelah pohon rebus dan jagung bakar. Nah, ternyata tidak setiap KSI bukan yang nampak itu berarti keributan, berkata Mahisa Murti kepada Mahisa Amping. Ketika kau emm manjat pohon dan melihat kesibukan di sini, maka kau langsung emm menganggapnya sebagai satu keributan yang akan dapat emm menghambat perjalanan kita. Nah, ternyata yang kau lihat kali ini justru satu kegembiraan. Dalam hal seperti ini maka kita tidak akan terhambat. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia terbiasa melihat keributan. Jika beberapa orang berkumpul, itu berarti menghambat perjalanan mereka, karena di antara em mereka harus ada yang turun tangan menanggapi satu persoalan yang gawat. Ternyata tidak setiap terlihat beberapa orang berkumpul tentu merupakan keributan. Sambil makan ketelar bus dan jagung bakar, maka setiap kali Mahisa Amping emm emang bertanya apakah tontonan di pendapat sudah mulai. Belum, jawab Mahisa Murti. Suara gamelan itu, desis Mahisa Amping. Suaranya akan berbeda jika pertunjukan sudah mulai. Iramanya berbeda dan suara penonton pun akan dapat kita kenali jika pertunjukan sudah dimulai, jawab Mahisa Murti yang masih makan ketelar bus dan jagung bakar. Sementara itu Mahisa Pukat sibuk menguliti kacang rebus. Sedangkan Mahisa semua lebih senang makan pisang rebus. Mahisa Amping yang gelisah itu akhirnya minta izin kepada Mahisa Murti untuk emm melihat ke dalam rekol apakah pertunjukan sudah dimulai. Mahisa Murti tersenyum sambil berkata, lihatlah. Tetapi berhati-hatilah. Kami menunggu di sini. Mahisa Amping pun kemudian melangkah perlahan-lahan di sela-sela orang banyak emm ini lingap emm asuk ke dalam regol. Di pendapat emm emang masih belum ada pertunjukan. Tetapi suara gamelan sudah terdengar riuh. Di halaman rumah itu sudah banyak terdapat penonton yeang emm nunggu. Sementara agak jauh dari pendapat, sekelompok anak-anak sedang bermain emmain. Mahisa Amping sempat mendekati emm mereka. Anak-anak itu dengan gembira bermain sambil menyani ikan lagu dolanan. Semakin lama terdengar semakin riuh tanpa menghiraukan tontonan yang masih belum mulai serta orang-orang yeang semakin banyak emm asuki halaman. Mahisa Amping menarik nafas panjang. Ia ikut merasakan kegembiraan anak-anak itu. Bahkan ia tertarik ketika sekelompok anak-anak yeang sedikit lebih besar dari dirinya bermain binten. Satu permainan anak laki-laki yang sangat menarik baginya. Seorang dari anak-anak remaja itu berdiri dengan kakinya sebelah melangkah ke depan. Kemudian seorang yang lain akan emm ngambil ancang-ancang. Mereka emm asing-masing akan emm benturkan kaki mereka dengan sekuat tenaga. Siapa yang terjatuh dianggap kalah. Sehingga akhirnya akan bertemu orang-orang yeang terkuat saja. Seorang anak-anak yeang menonton permainan itu. Gemuruh. Satu-satu remaja yang bermain itu jatuh. Namun tidak seorang pun yang menjadi marah. Mereka dengan jujur mengakui kekalahan mereka jika seseorang emm emang kalah. Mahisa Amping ingin ikut bermain. Tetapi ia menahan diri. Ia sadar bahwa orang lain bagi anak-anak itu akan dapat menimbulkan masalah. Ketika Mahisa Amping berpaling, Maka dilihatnya sekelompok anak-anak perempuan telah bermain dengan caranya. Mereka menutup mati seorang di antara mereka. Kemudian merabah-rabah kawannya yeang duduk dengan menyembunyi ikan wajah mereka di antara lutut mereka. Jika ia dapat menebak namanya dengan tepat, Maka yeang namanya ditebak itu akan menggantikannya. Jika ia luput emmenebak, Maka ia akan emmeng ulangi lagi dengan ditutup matanya pula. Mahisa Amping menarik riafas dalam-dalam. Hampir saja ia bertuburkan dengan seorang anak laki-laki yang berlari kencang kemudian berpegang pada sudut gandok rumah yang besar itu. Kawannya mengejarnya sekencang-kencangnya. Namun ia gagal. Ternyata sekelompok anak laki-laki yang lain telah bermain sembunyi-sembunyian. Mahisa Amping kemudian berdiri termangu-mangu. Selama ini ia seakan-akan tidak pernah mendapat kesempatan untuk bermain seperti anak-anak sebayanya itu. Dari hari ke hari ia berjalan saja dari satu tempat ke tempat lain. Sepanjang jalan ia harus berlatih olahkan huragan. Meningkatkan daya. Tahan tubuh dengan melakukan berbagai macam latihan dan gerakan yeang berat. Namun yang dilakukan itu sama sekali bukan permainan. Meskipun ia melakukan dengan penuh hem inat. Namun yang dilakukan itu tidak menimbulkan kegembiraan dan kesenangan jiwa kanak-kanaknya. Mahisa Amping kemudian telah melangkah ke Rekol. Tontonan di pendapa memang belum mulai. Tetapi anak-anak telah mendapat kegembiraan tersendiri. Jika tontonan yang sebenarnya mulai, anak-anak itu sudah letih bermain. Sebagian dari emereka justru akan segera tertidur di serambi gandok rumah itu. Ketika kemudian Mahisa Amping kembali ke tempat. Saudara-saudaranya menunggu, ia masih melihat Wantilan meneguh kair seri yeang hangat. Hi, kau eminum atau tidak? Bertanya Wantilan. Ya paman, jawab Mahisa Amping. Wantilan pun kemudian ememesan medang seri hangat untuk Mahisa Amping. Ternyata beberapa saat kemudian, maka tontonan di pendapa benar-benar sudah dimulai. Setelah emem bayar harga makanan dan eminuman, maka Mahisa Amping telah menarik saja tangan Wantilan masuk ke halaman. Penonton emememang sudah penuh di sekitar pendapa itu. Mahisa Amping ememang sempat menengok ke sudut halaman. Ternyata sudut halaman itu sudah sepi. Anak-anak yang bermain itu ememang telah ada di sekitar pendapa. Namun sebelum wayang teopeng itu mulai, seorang anak sudah tidur mendengkur di serambi gandok. Mahisa Amping ternyata senang sekali melihat wayang topeng di pendapa. Karena ia sulit untuk melihat karena orang-orang dewasa berdiri berjejal-jejal, maka Mahisa Semu telah berkata, Mari, duduk di pundaku. Bukankah kau jarang mendapat kesempatan untuk nonton? Satu kesempatan ia yang eme nyenangkan. Mahisa Amping segera naik ke pundak Mahisa Semu dan melihat dengan jelas, tari topeng di pendapa. Beberapa kali Mahisa Amping ikut bertepung tangan jika terjadi perang. Tetapi sebenarnya lah ia tidak begitu eme ngerti. Apalagi yang dilihatnya. Jika ia bertepuk tangan dengan mantap karena orang lain juga bertepuk tangan. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping terkejut. Seseorang telah eme-em ukul punggungnya meskipun tidak begitu keras. Ketika Mahisa Amping berpaling, Maka orang itu berkata, Kau kira ini rumahmu hi. Kau eme menutupi aku. Mahisa Amping termangu eme-mangu. Tetapi ia eme menjawab, Jika aku turun, Akulah yang tidak melihat. Orang itu eme menjawab, Itu salahmu. Kau tidak berdiri di depan. Mahisa Semu pun kemudian menurunkan Mahisa Amping. Sementara Mahisa Amping berkata, Di sini aku tidak melihat apa-apa. Tetapi Mahisa Murti yang menjawab, Kau dapat menyusup dan menonton di baris paling depan. Di sana banyak anak-anak. Tetapi hati-hati. Jangan membuat persoalan. Mahisa Amping tidak eme menjawab. Tetapi ia eme-emang berusaha untuk menyusup di antara para penonton dan berdiri di paling depan di antara beberapa orang anak-anak yang dilihatnya tadi bermain-main di sudut halaman. Tetapi agaknya anak-anak itu sudah mengantuk. Tetapi Mahisa Amping tidak tahu bahwa orang yang eme-emeng mukulnya meskipun tidak terlalu keras itu masih saja bergeremang anak tidak tahu diri. Disangkanya hanya ia sendiri yang menonton. Atau disangkanya rumah ini milik neneknya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukan kata-kata orang itu. Tetapi Mahisa semula yang tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka akhirnya ia menjawab, Bukankah anak itu sudah aku turunkan? Itu karena aku eme-em aksa anak itu turun, jawab orang itu, Jika tidak, maka anak itu tentu masih menutupi aku sekarang. Mahisa semu eme ngatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi ia tidak eme menjawab. Ia berusaha untuk seakan-akan tidak mendengar suara orang yang berkeramang itu. Beberapa saat kemudian geramangnya eme-emang meredah. Tetapi orang itu justru mendesak maju menyusup di antara beberapa orang penonton iya yang lain sehingga orang-orang yang didesaknya telah berpaling. Tetapi demikian orang-orang itu melihatnya, maka mereka pun telah meniibak dan eme-em berikan jalan kepadanya. Mahisa pukat menggamit Mahisa semu sambil berkata, Ternyata orang itu bukan orang kebanyakan. Setidak-tidaknya ia eme-em punyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang di sekitar tempat ini. Mahisa semu eme ngangguk-angguk. Tetapi ia merasa bahwa ia sudah berusaha berbuat baik. Ia sudah eme melakukan apa yang dikehendaki oleh orang itu. Beberapa lama eme-emang tidak terjadi sesuatu. Pertunjukan itu berlangsung terus. Sementara penonton pun sekali-sekali bertepuk tangan. Namun Mahisa Murti dan saudara-saudaranya eme-emang terkejut ketika tiba-tiba saja Mahisa Amping terlempar ke kaki mereka. Amping, desis Mahisa Murti, ada apa? Mahisa Amping pun kemudian telah meloncat bangkit sambil berdesis. Aku tidak tahu. Aku tidak berbuat apa-apa. Omong kosong, geram orang yeang. Ternyata orang yeang merasa pengelihatannya terganggu oleh Mahisa Amping ketika ia duduk di pundak Mahisa semu. Ia telah mengganggu anak-anak yang sedang tidur. Aku tidak mengganggu, jawab Mahisa Amping, aku eme-embangunkan emereka ketika dipentas para penari sedang menarikan tari perang. Aku tampar mulutmu jika kau berbohong, geram orang. Itu. Beberapa orang eme-emang telah berpaling. Tetapi ketika mereka melihat orang yeang marah itu, maka justru telah bergeser. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat eme-embelah kau pertanda itu. Karena itu, M.A.K. Mahisa Murti pun kemudian berkata, Baiklah. Marilah kita mencari tempat lain. Kita melihat dari kejauhan saja. Kalian harus keluar dari halaman ini, geram orang itu, kalian hanya mengganggu saja di sini. Aku ingin melihat tari itu, jawab Mahisa Amping. Tetapi orang itu eme-emang marah. Karena itu, dengan kecepatan yang tinggi sekali, ia menampar wajah Mahisa Amping. Namun orang itu terkejut. Tangannya ternyata tidak mengenai wajah Mahisa Amping. Tetapi tangannya telah eme-em bentur tangan Mahisa Murti. Orang itu eme-emang menjadi sangat marah. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Mahisa Murti telah mendahulunya, Kisanak. Aku tahu kau marah. Tetapi tidak baik bertengkar di sini. Karena itu, jika kau masih ingin menyelesaikan persoalan ini, kita akan keluar dari halaman ini. Biarlah adikku itu meneruskan eme menonton pertunjukan ini. Kau dan aku sajalah yeang keluar dan jika kau kehendaki eme-em buat perhitungan. Setan kau, geram orang itu. Jangan eme-em buat orang sebanyak ini gelisah, berkata Mahisa Murti. Sudah aku katakan, em arilah kita keluar. Kita mencari tempat yeang sepi dan kita dapat berbuat sesuatu untuk eme-em ecahkan persoalan yeang kita hadapi. Persoalan yang sebenarnya tidak ada artinya. Tetapi nampaknya kau ingin eme-em besarkannya. Orang itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, kau siapai? Agaknya kau belum eme-em kenal aku? Tanda petik. Tentu kisanak. Aku eme-emang belum mengenal kisanak. Baru sekarang kita bertemu. Nampaknya pada pertemuan kita ini, telah terjadi salah paham. Sebenarnya tidak perlu terjadi salah paham seperti ini. Tetapi marilah, mungkin kita dapat menjernihkan suasana, berkata Mahisa Murti. Kau eme-emang terlalu sombong. Tetapi ada baiknya juga. Kau mulai mengenal aku, berkata orang itu. Ternyata orang itu tidak menunggu Mahisa Murti. Ia justru melangkah lebih dahulu menuju ke Rekol. Mahisa Murti masih sempat berbisik kepada Mahisa Pukat, kau di sini. Awasi yeang lain. Mahisa Pukat mengangguk sambil berdesis, hati-hati. Mahisa Murti eme-engangguk. Ia pun kemudian segera mengikuti orang yeang ternyata sudah berada di Regol. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berada di jalan. Mahisa Murti mengikuti saja ke mana orang itu pergi. Agaknya ia sudah mengenal tempat itu dengan baik. Beberapa saat KM Udian, orang itu bebelok lewat sebuah lorong sempit. Kemudian M.M. Asuki sebuah padang rumput yeang tidak terlalu luas di sebelah tanggul sungai. Di atas tanggul orang itu berhenti. Sambil bertolak pinggangnya menunggu Mahisa Murti yang melangkah mendekat. Kau terlalu sombong Kisanak, geram orang itu, seharusnya kau tidak membuat aku marah. Aku justru ingin menjernihkan suasana Kisanak, berkata Mahisa Murti. Tidak ada yeang harus dijernihkan. Kau sudah menantang aku. Sekarang kita sudah siap untuk berkelahi, berkata orang itu. Tunggu Kisanak, jawab Mahisa Murti. Sebenarnya apakah alasan kita bahwa kita harus berkelahi? Tanda petik. Kau sudah menantang aku, geram orang itu, kau. Tantang aku di luar halaman rumah orang yang sedang menyelenggarakan tari di rumahnya itu. Aku hanya tidak ingin mengganggu orang lain yeang sedang menikmati tontonan itu. Karena itu, aku ajak kau berbicara di luar, jawab Mahisa Murti. Bagaiku itu sudah merupakan tantangan. Kita harus selesaikan dengan care yang paling pantas bagi laki-laki, jawab orang itu. Bukankah tidak ada sebab dan alasannya bagi kita untuk berkelahi di sini? Bertanya Mahisa Murti. Persetan, geram orang itu, jangan banyak bicara. Kau sengaja M.M. permainkan aku hi. Tanda petik. Tidak Kisanak, jawab Mahisa Murti. Tetapi apakah sebenarnya yeang M.M. buat Kisanak begitu cepat marah dan... ...mengambil kesimpulan seperti ini? Apakah Kisanak menganggap bahwa kekerasan adalah care yang terbaik untuk menyelesaikan satu masalah? Tanda petik. Cukup, bentak orang itu, anak itu sudah kau pakai alat untuk M.M. buat perkara. Tetapi sayang, kali ini kau bertemu dengan orang yeang barangkali belum pernah kau pikirkan. Maksudmu, bertanya Mahisa Murti. Aku adalah orang yang paling disegani di tempat ini. Kau tahu bagaimana orang-orang menyebak saat aku lewat. Nah, kau jangan meniesal bahwa kau telah berada di sini seorang diri berhadapan dengan aku, berkata orang itu. Maksudmu, bertanya Mahisa Murti sekali lagi. Aku akan M.M. buat kau jera. Untuk selanjutnya kau harus ingat, siapa aku? Jika kau datang lagi ke padukuhan ini, Maka kau tidak akan M.M. buat kesalahan yang sama seperti malam ini, berkata orang itu. Mahisa Murti termangu M.M. sejenak. Tetapi agaknya M.M. tidak ada jalan untuk menghindari benturan kekerasan. Karena itu, maka Mahisa Murti pun K.M. Mudian berkata, kau begitu cepat kehilangan kendali atas perasaanmu sendiri. Tetapi apa boleh buat? Jika itu satu-satunya jalan yang kau pilih. Jadi kau berani melawan aku? Bertanya orang itu. Sebenarnya aku tidak M.M. milih jalan ini. Tetapi jika ini satu-satunya jalan yang ingin kau tempuh, jawab Mahisa Murti. Orang itu M.M. mengeram. Dengan marah ia bergeser maju sambil berkata, jika kau ingin M.M. pergunakan pedangmu, pergunakan. Aku tidak memerlukan senjata. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang itu sama sekali tidak tahu M.M. tentang pedangnya. Namun Mahisa Murti itu menjawab, aku juga tidak akan M.M. pergunakan senjata. Aku kira itu adil. Cukup, geram orang itu, jangan menghina lagi, Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Bagaimanapun juga ia M.M. memang harus M.M. persiapkan diri. Seperti yang sudah diperhitungkan, maka orang itu pun dengan garangnya telah menyerang. Tetapi tangannya sama sekali tidak menyentuh anak muda itu. Beberapa kali ia melakukannya, tetapi sekian kali pula ia gagal. Anak muda itu seakan-akan merupakan bayangan yang tidak dapat disentuh oleh tenaga wadak. Semakin cepat orang itu menyerang, maka bayangan itu semakin cepat pula berterbangan kian kemari. Anak iblis, siapakah sebenarnya I? Hantu, bertanya orang itu. Mahisa Murti yang kemudian berdiri beberapa langkah dari orang itu tertawa. Ia sama sekali tidak M.M. ngalami kesulitan. Bahkan hanya M.M. pergunakan K.M.M. puan kanuragan kewadagan. Ternyata orang Y.M.M. rasa dirinya disegani itu sama sekali tidak M.M. punyai bekal cukup. Bahkan masih jauh dari kemampuan yang telah dimiliki oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Nah, berkata Mahisa Murti, apakah kau sudah puas dengan caramu untuk M.M. buat penilesan? Tanda petik. Persetan, geram orang itu, kau harus menyadari. Kesalahanmu. Jangan begitu kisanak, berkata Mahisa Murti, apapun yang kau lakukan, aku tidak bersalah. Seandainya kau berhasil M.M. aksa mulutku M.M. ngakui kesalahan, tetapi sebenarnya lah bahwa aku tidak bersalah. Cukup, bentak orang itu, kau harus merasa bahwa kau M.M.M. bersalah. Aku dapat berbuat kasar terhadapmu. Tidak kisanak. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bukankah kau telah mencoba, bertanya Mahisa Murti. Tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukan. Ia justru sudah siap untuk meniarangnya lagi. Apakah kau belum yakin bahwa kau tidak dapat menyentuhku, bertanya Mahisa Murti. Orangku tidak menjawab. Tetapi dengan garangnya orang itu meniarang Mahisa Murti. Pertempuran yang sama sekali tidak seimbang telah terjadi lagi. Tetapi Mahisa Murti sama sekali tidak. M.M. balasnya. Ia berloncatan M.M. menghindari serangan lawannya seperti beangan hantu digelapnya malam. Sementara itu suara gamelan masih juga terdengar bertalu-talu. Kadang-kadang keras menientak. Kadang-kadang lembut ngerangin. Beberapa saat kemudian, maka sekali lagi orang itu berhenti meniarang. Nafas niat terengah-engah. Bahkan keringatnya bagaikan telah terperas habis. Kau anak iblis, geram orang itu. Apakah kau masih ingin em meneruskan rencanamu M.M. Maksa aku mengakui kesalahan, bertanya Mahisa Murti. Kau em emang bersalah, teriak orang itu. Mahisa Murti tertawa. Katanya, kau em emang keras kepala. Tetapi kau tidak em em miliki pertimbangan yang baik untuk menilai kenyataan yang kau hadapi. Tutup mulutmu, geram orang itu, berlututlah dan em minta em pun kepadaku. Tetapi Mahisa Murti berkata, sebaiknya kau mulai. Terbangun dari em impimu. Mungkinkah orang yang paling disegani di daerah ini. Tetapi ternyata bahwa kau tidak akan berhasil em em aksa aku. Jika aku kehilangan kesabaranku, maka aku akan dapat berbuat sesuatu. Kau kira aku dapat kau takut-takuti, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Orang itu em emang keras kepala. Tetapi beberapa kali Mahisa Murti pernah menghadapi orang seperti itu. Ia sudah em em punya iker sendiri untuk em menundukannya. Karena itu, seperti yang pernah dilakukannya, ketika orang itu em em ni erang lagi, maka Mahisa Murti telah berloncatan menghindari. Ia sama sekali tidak em em beri kesempatan lawannya menentuhnya. Ia tidak ingin em em pergunakan ilmu yang dapat em em buat lawannya itu kehilangan tenaga. Tetapi ia em em biarkan lawannya itu kehabisan tenaga dengan wajar. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, maka orang itu telah kehabisan tenaga tanpa sekalipun em em pu em em ni entuh lawannya. Ketika ia mulai menurunkan serangan-serangannya, maka Mahisa Murti telah em memancingnya dengan menyentuh dahinya dengan ujung jarinya tanpa mendapat kesulitan apapun. Kemudian em menarik telinganya atau sekali-sekali mencengkam rambutnya. Dengan demikian maka orang itu menjadi semakin marah dan berusaha menghentak-hentakan kemampuannya yang tersisa. Namun akhirnya orang itu em menjadi tidak berdaya. Ketika ia em engeyunkan tangannya untuk menyerang tanpa mengenai sasaran, maka ia pun telah terhuyung-huyung. Bahkan beberapa kali hal itu terjadi. Sehingga pada satu saat, Mahisa Murti pun telah berdiri di atas tanggul sungai. Seperti yang diinginkan, maka orang itu telah menyerang Mahisa Murti yang berdiri bertolak pinggang. Namun demikian sisa tenaga orang itu terayun, Mahisa Murti dengan gerak sederhana telah menghindar. Orang itu terhuyung-huyung sejenak. Tetapi ternyata ia tidak berhasil em engekang diri sehingga ia pun telah terjebur ke dalam sungai. Untunglah sungai itu adalah sungai yang dangkal. Tetapi berlumpur. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk bangkit. Kemudian em merangkak ke tebing yang rendah. Tubuhnya dan pakaiannya telah menjadi basah kuyuk. Bukan saja karena air sungai yang dingin, tetapi juga karena lumpur yang kotor. Hampir saja orang itu menjadi putus asa, ketika beberapa kali ia mencoba merangkak mencapai punggung tanggul namun gagal. Baru kemudian Mahisa Murti menjulurkan tangannya dan menariknya ke atas. Kenapa kau masih juga sempat mandi? Bertanya Mahisa Murti. Orang itu mengumpet. Katanya, aku em memang harus em bunuhmu. Tetapi Mahisa Murti bertanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi atasmu? Apakah kau masih juga belum melihat kenyataan ini? Tanda petik. Orang itu termangu em mangu sejenak. Namun kemudian ia pun em menarik nafas dalam-dalam. Ia em memang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia sama sekali tidak berdaya menghadapi orang itu. Nah, berkata Mahisa Murti, apakah kau dapat mengerti apa yang telah terjadi? Siapakah kau sebenarnya? Bertanya orang itu. Kami adalah pengembara. Sebenarnya kami tidak ingin em-em perlihatkan kelebihan kami. Kami berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Tetapi kau telah em em aksaku, jawab Mahisa Murti. Orang itu terduduk di atas tanggul. Dengan nada rendah ia berkata, aku tidak dapat berbuat lain. Ayahku adalah seorang yang ditakuti di padukuhan ini. Ayah telah em memaksaku agar aku em mengikuti jejaknya. Aku harus em menjadi orang yang ditakuti pula di sini. Apakah kau merasa berhasil? Bertanya Mahisa Murti. Sebagaimana kau lihat? Aku em emang ditakuti. Sebagian. Karena sikap dan kelebihanku. Tetapi sebagian karena nama besar ayahku sehingga orang segan melawanku, jawab orang itu. Dan kau bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, bertanya Mahisa Murti. Orang itu tidak menjawab. Baiklah, berkata Mahisa Murti, pulanglah. Tetapi sekali-sekali kau dapat berkata kepada ayahmu, bahwa kau tidak perlu berbuat seperti itu. Wibawa seseorang tidak selalu diangkat karena kemamuan olahkanuragan yang tinggi. Tetapi mungkin dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak berani. Kau harus berani, berkata Mahisa Murti, ilmumu. Sema sekali tidak mendukung sikapmu. Jika benar-benar ada orang berilmu yang eme miliki sikap yang kasar, maka kau akan mengalami kesulitan. Mungkin ayahmu eme miliki ilmu yang eme madai. Tetapi kau tidak. Orang itu eme nunduk. Sementara itu Mahisa Murti bertanya, kenapa kau tidak mewarisi ilmu ayahmu? Tanda petik. Aku juga mencoba untuk melakukannya. Tetapi mungkin aku eme menglemban sehingga aku eme merlukan waktu yang lama untuk meningkatkan ilmu, jawab orang itu. Sementara itu ayahmu tergesa-gesa ingin melihat kau menjadi seorang yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarmu, orang itu eme ngangguk. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, kau tidak boleh larut dalam keadaan yang tidak eme menentu. Kau harus segera eme miliki landasan hidup yang sesuai dengan kemempuanmu. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak dapat. Kau belum mencoba. Berkatalah berterus terang kepada ayahmu, berkata Mahisa Murti. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, aku tidak berani. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bertanya, apakah ayahmu ada di tempat keramaian? Tanda petik. Tidak, jawab orang itu. Di mana, bertanya Mahisa Murti pula. Di rumah, jawab orang itu. Aku akan menemui ayahmu, berkata Mahisa Murti. Kemudian, orang itu ragu-ragu. Dengan nada rendah ia berkata, ayahku sulit untuk diajak terbicara. Ia kasar dan barangkali kau harus berkelahi lagi. Tetapi ayahku M.M. miliki kemampuan yang tinggi. Tidak seperti aku. Mungkin ia bersikap lain kepada aku, jawab Mahisa Murti. Namun kemudian katanya, tetapi kau jangan tersinggung jika aku akan menunjukkan bahwa kau telah mandi di lumpur. Orang itu tidak M. menjawab. Tetapi ia sadar, bahwa ia harus M.M. bawa orang yang telah M.M. bewatnya basah kuyuk itu pulang. Ketika mereka melewati tempat keramaian itu, Mahisa Murti sempat menemui Mahisa Pukat dan berkata, Tunggu aku di sini. Jika pertunjukan ini selesai dan aku belum datang, kembalilah ke tempat kita bermalam. Apa yang akan kau lakukan? bertanya Mahisa Pukat. Apakah kau tidak M.M. merlukan seorang kawan? bertanya Mahisa Pukat pula. Mahisa Murti M. menggeleng. Katanya, tidak. Aku akan pergi sendiri. Tetapi berhati-hatilah, berkata Mahisa Pukat pula. Mahisa Murti pun kemudian telah mengikuti orang yang baru saja dikalahkannya itu. Ia sadar, bahwa orang tuanya tentu seorang yang berilem U tinggi, yang ingin melihat anaknya seperti dirinya sendiri. Namun ternyata bahwa anaknya berbeda dengan dirinya. Tingkat kemampuannya dan kecerdasannya tidak sama. Tetapi justru karena itu, maka anaknya selalu mengalami ketakutan. Beberapa saat kemudian, maka M.R.K.M. memang telah M.M. memasuki sebuah rumah dengan halaman I yang cukup luas. Mereka pun kemudian telah naik ke pendapa. Dengan kasar Mahisa Murti mengetuk pintu rumah orang itu. Pemilik rumah itu terkejut. Tidak ada orang yang berani berlaku demikian. Anaknya pun tidak. Dengan hati-hati orang itu pergi ke pintu, kemudian M.M. bukanya. Tetapi demikian pintu terbuka, maka Mahisa Murti telah melemparkan anaknya laki-laki yang basah dan kaotor karena lumpur itu ke kakinya. Ini anakmu, geram Mahisa Murti. Orang yang dilemparkan itu sama sekali tidak berniat untuk melawan. Ia mengerti maksud Mahisa Murti. Karena ayahnya seorang yeang kasar, M.A.K.Mahisa Murti pun telah bertindak kasar pula. Orang itu terkejut. Ia melihat anaknya kemudian terbaring di lantai. Sekali ia menggeliat dan berusaha untuk bangkit. Tetapi ia telah terjatuh lagi. Setan kau. Kau apakan anakmu, geram orang itu. Ia telah berlaku kasar. Kami sama-sama menonton wayang Teopeng. Tetapi ia telah menantangku, jawab Mahisa Murti. Tentu ada sebabnya, jawab ayahnya. Tidak. Hanya karena ia berdiri di belakangku. Aku tidak tahu kapan ia datang dan sejak kapan ia berdiri di belakangku. Yang aku tahu, ia merasa aku menghalangi penglihatannya dan kemudian menantangku berkelahi, jawab Mahisa Murti. Orang tua itu mengeram. Tetapi anakmu ternyata tidak lebih dari tikus kecil. Aku kira ayahnya juga sebangsa tikus tanah, geram Mahisa Murti. Orang tua itu mengeram. Dengan garangnya ia berkata, Aku akan em-em bunuhmu. Berlututlah dan minta maaf kepadaku atau kau juga akan mengalami nasib seperti anakmu, bentak Mahisa Murti. Orang itu tidak dapat em menahan hati lagi. Ia sama sekali tidak pernah mendapat perlakuan seburuk itu. Karena itu, maka ia pun telah em melangkai tubuh anaknya dan berkata, Jangan meniesal bahwa aku akan em-em ngoyak mulutmu. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia berkata, kita akan bertempur di halaman. Mahisa Murti pun kemudian telah turun ke halaman. Orang tua itu tidak berbicara lagi. Ia pun langsung meloncat meniarang Mahisa Murti. Mahisa Murti cukup berhati-hati. Ia mengerti, bahwa orang tua itu tentu em-em miliki ilmu yang lebih tinggi dari anaknya. Bahkan menurut pengakuan anaknya, ia sama sekali tidak mampu meniarap ilmu ayahnya yang dianggapannya terlalu tinggi. Namun Mahisa Murti berhasil menghindari serangannya itu. Sambil meloncat ke samping, maka Mahisa Murti telah menjulurkan kakinya. Ternyata orang itu em-em miliki kemampuan gerak yang sangat tinggi, sehingga dengan cepat pula ia menangkis serangan kaki Mahisa Murti itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah saling meniarang. Namun Mahisa Murti tidak lagi bertempur dengan tenaga wadaknya sebagaimana ia mengalahkan anaknya, em-em biarkannya kehabisan tenaga dengan care yang wajar. Menghadapi ayahnya yang em-em miliki kemampuan bergerak titik yang cepat sekali, Mahisa Murti telah em-em pergunakan ilam unya em menghisap tenaga lawannya. Mahisa Murti em-em memang ingin em-em nyelesaikannya dengan cepat, karena dengan demikian, orang tua itu akan semakin merasa dirinya kecil. Kecuali itu, ia tidak ingin Mahisa Pukat dan saudara-saudaranya yang lain menjadi cemas jika ia terlalu lama pergi. Sejenak kemudian, maka keduanya telah bertempur. Keduanya berloncaran dengan cepatnya. Bahkan Mahisa Murti mulai mengagumi kemampuan orang itu. Agaknya ia telah menyerap ilmu yang khusus dapat em-em buatnya bergerak demikian cepatnya. Tubuhnya em menjadi ringan sekali, seolah-olah tidak em-em miliki bobot sama sekali. Ia em-em pun meloncat tinggi-tinggi dan kemudian melayang menukik seperti seekor burung alap-alap em-em nyambar buruannya. Beberapa kali Mahisa Murti sempat em menangkis serangan-serangan itu. Namun beberapa kali ia benar-benar dapat dikenai serangan orang tua itu. Ketika serangan orang tua itu em mengenai punggungnya, Mahisa Murti hampir saja jatuh terjerembap. Kadang-kadang Mahisa Murti bahkan kehilangan lawannya dan tiba-tiba saja serangannya datang dari arah yang tidak diduganya. Anak lawan Mahisa Murti itu em menjadi berdebar-debar. Ia sudah em-em peringatkan bahwa ayahnya berilmu tinggi. Namun anak muda itu berniat untuk berbuat sesuatu bagi ayahnya. Ketika beberapa kali Mahisa Murti dapat dikenai oleh serangan-serangan ayahnya, maka ia em menjadi CMAS. Bahwa justru anak muda itulah yang dikalahkannya. Tetapi Mahisa Murti em memang tidak ingin em-em binasakan lawannya, sehingga ia tidak melontarkan ilmunya yang dirasyat. Bahkan ia tidak em-em ukul lawannya dengan kemampuan tertinggi ilmu bajrageni. Yang diterapkan hanyalah ilmunya yang mampu menghisap tenaga lawannya dalam setiap sentuhan. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, orang tua itu merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Begitu cepat ia merasa tenaganya menjadi susut. Ia tidak lagi mampu berloncatan, melenting dan bahkan bagaikan terbang. Penaganya seakan-akan sama sekali tidak mampu mendukungnya lagi. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak untuk menilai keadaan dirinya. Apakah kau sudah puas? Bertanya Mahisa Murti. Apa yang telah terjadi dengan diriku, desis orang itu? Apa maksudmu? Justru Mahisa Murti bertanya lagi. Orang itu termangu-mangu. Bahkan untuk sesaat ia menjadi bimbang. Tetapi ia sadar bahwa ada yang tidak wajar terjadi pada dirinya. Dalam pada itu, anaknya telah berdiri beberapa langkah daripadanya. Ia melihat tayiahnya menjadi gelisah. Bahkan nampak demikian letihnya setelah mengerahkan kemampuannya melawan anak muda itu. Ternyata anak muda itu emang berilmu sangat tinggi, berkata anaknya di dalam hatinya. Namun dalam kegelisahan itu ayahnya sempat berkata, apakah kau emang ngerti, apa yang telah terjadi pada aku? Aku tidak pernah emang rasa begitu cepat kehilangan tenaga dan kemampuan. Tetapi kali ini aku tidak mampu bertempur melampaui beberapa langkah saja. Mahisa Murti teiba-tiba sikapnya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi kasar dan garang. Dengan nada rendah ia berkata, sudahlah kisana. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Aku hanya ingin berbicara sedikit kepadamu. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, siapakah kau sebenarnya? Aku adalah seorang pengembara. Aku emengembara. Bersama beberapa orang saudaraku. Adikku tiba-tiba ingin menonton tontonan ia yang jarang sekali sempat dilihatnya. Tetapi di luar kehendaku aku telah terlibat dalam kesalahpahaman dengan anakmu. Kami emang berkelahi. Tetapi kemampuan anakmu sama sekali tidak emadai sikapnya yang kasar, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, berkata Mahisa Murti. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Katanya, ia seorang laki-laki. Ia harus bersikap seperti seorang laki-laki. Apalah yang harus dilakukan seorang laki-laki menurut pendapatmu. Berkelahi atau berbuat aneh-aneh. Kasar dan em memaksakan kehendaknya kepada orang lain, berkata Mahisa Murti. Orang itu termangu-emangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, seorang laki-laki tidak boleh menunjukkan. Kelemahan sedikitpun dalam keadaan apapun dan menghadapi persoalan apapun, jawab orang itu. Apakah yang kau maksudkan dengan kelemahan? Bertanya Mahisa Murti, apakah berbaik hati kepada orang lain, yang menolong dan melindungi, bersahabat dan cinta kasih termasuk kelemahan. Dan ia tidak boleh disandang oleh seorang laki-laki. Tanda petik. Orang itu menjadi bingung. Sementara Mahisa Murti berkata selanjutnya, kau dapat merenungkannya. Di saat-saat mendatang kau dapat menentukan kembali sikapmu terhadap anakmu dan kepada orang lain. Kau harus menilai kembali pengertianmu tentang kelemahan bagi seorang laki-laki. Orang itu tiba-tiba saja emengangguk. Anakmu bukan seorang yang tepat untuk kau pahat. Menjadi seorang yang dapat kau sebut sebagai laki-laki menurut citramu. Tetapi pada sisi lain, ia akan dapat menjadi seorang yang baik bagi orang lain. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, marilah anak muda. Silahkan duduk. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa ia tidak boleh terlalu lama di situ. Tetapi ia ingin berbicara dengan orang itu tentang anaknya serba sedikit. Karena itu maka Mahisa Murti pun kemudian telah duduk di pendapar rumah itu. Mahisa Pukat Yeang M. Asih ada di halaman rumah Yeang sedang menilenggarakan keramaian itu emengang menjadi gelisah. Setiap kali ia berpalingnya memandangi regol halaman. Namun Mahisa Murti masih belum nampak datang. Mahisa Amping sendiri sudah melupakan apa yang telah terjadi atas dirinya. Meskipun sekali-sekali ia teringat juga kepada Mahisa Murti, namun ia lebih tertarik kepada tontonan yang disaksikannya. Mahisa semula yang kemudian mendekati Mahisa Pukat sambil bertanya, apakah Mahisa Murti belum datang? Tanda petik. Aku juga menjadi gelisah, jawab Mahisa Pukat. Aku akan mencarinya, berkata Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng, kita tidak tahu kemana ia pergi. Sebaiknya kita emeng nunggu sejenak. Jika pertunjukan ini mendekati akhirnya dan Mahisa Murti belum kembali, aku akan mencarinya. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Sementara itu ancilan tengah emeng awasi Mahisa Amping Yeyang sudah berada di paling depan lagi. Di antara anak-anak Yeyang sebagian sudah tertidur di bibir pendapa. Namun sekali-sekali Mahisa Amping juga masih saja bertanya apakah Mahisa Murti sudah kembali. Ia akan segera kembali, jawab Puan Tilan. Mahisa Amping segera berada di antara anak-anak muda itu kembali. Namun setelah menunggu beberapa saat, sebelum pertunjukan itu berakhir, maka Mahisa Murti benar-benar telah kembali. Mahisa Pukat Yeyang melihat Mahisa Murti melangkah emasuki rekol halaman itu pun menarik nafas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Bertanya Mahisa Pukat kemudian. Sedikit pembicaraan, jawab Mahisa Murti yang sempet. Bercerita sedikit tentang orang yang KM Udian telah menyadari kesalahannya dengan em em aksakan kehendaknya kepada anaknya. Sokurlah, desis Mahisa Pukat, kami di sini sudah menjadi gelisah. Bukankah pertunjukan belum berakhir? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Pertunjukan em emang belum selesai. Tetapi iya em emang benar-benar em menjadi gelisah. Karena itu, maka jawab Mahisa Pukat, rasa-rasanya aku sudah sangat lama menunggu. Mahisa Murti tertawa pendek. Tetapi iya pun kemudian telah bertanya, di mana Mahisa Amping? Ia sudah KM Bali berada di depan. Di bibir pendapa bersama dengan anak-anak yang lain, jawab Mahisa Pukat. Biarlah ia menonton pertunjukan yang jarang. Dilihatnya sampai selesai, berkata Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat rasa-rasanya tidak tahan berdiri terlalu lama, sementara mereka tidak dapat melihat dengan leluasa karena orang-orang yang berganti-ganti, datang dan pergi, bahkan sekali-sekali em mendesak mereka ke samping dan bahkan ke belakang. Karena itu, maka keduanya pun telah bergeser dan bahkan duduk di dekat regol halaman setelah mereka M-M beritahukan kepada Mahisa Semu. Kau tidak senang menonton tari topeng, bertanya Mahisa Semu. Bukannya tidak senang, tetapi aku em memang ingin beristirahat, berkata Mahisa Murti. Sambil duduk di sebelah regol keduanya sempet M-M esan wedang jahe yang dapat M-M buat tubuh M-M reka menjadi segar. Sementara Mahisa Semu dan Wan Tilan tengah menunggu Mahisa Amping Ye-Ang menonton di paling depan. Apalagi karena Mahisa Semu dan Wan Tilan sendiri adalah orang-orang Ye-Ang senang akan tontonan seperti itu. Menjelang pagi, tontonan itu baru selesai. Ketika orang-orang M meninggalkan tempat pertunjukan, maka beberapa orang anak masih saja tertidur di bibir pendapa. Namun Mahisa Amping tidak tertidur. Bahkan ia sama sekali tidak merasa mengantuk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat setelah M-M bayar M inuman mereka, telah melangkah perlahan-lahan keluar gol bersama arus orang Ye-Ang meni esak di pintu gerbang. Namun akhirnya kelima orang itu pun telah berada di jalan. Mereka berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang keluar dari halaman itu kembali pulang ke rumah masing-em asing. Namun kelima orang itu tidak pulang ke rumah mereka. Mereka telah berbelok melalui lorong-lorong sempit menuju ke sebuah padang yang telah M-M reka persiapkan sebagai tempat penginapan mereka. Tetapi Mahisa Amping tidak mengeluh. Ia sempat bercerita tentang pertunjukan yang dilihatnya. Ternyata Mahisa Amping tidak begitu jelas jalan ceritanya. Tetapi ia senang melihatnya. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata, Sebentar lagi langit akan menjadi merah. Pergunakan sisa malam ini sebaik-baiknya Amping. Mahisa Amping termangu-mangu. Namun kemudian Mahisa Pukat pun berkata pula, Tidurlah eh meskipun hanya sebentar bersama Mahisa Semu dan Wantilan. Apakah kalian tidak mengantuk? Bertanya Wantilan. Kami sempat tidur bersandar dinding di sebelah regol. Sambil menikmati wedang jahe, Jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu lah yeang kemudian berkata, Baiklah. Kami akan tidur barang sejenak. Ketiga orang itu pun kemudian telah mencari tempat. Masing M asing untuk berbaring. Ternyata Mahisa Amping adalah justru yang terakhir dapat M mecamkan M artanya. Ia masih saja M mebayangkan beberapa orang penari yang M mewatnya menjadi kagum. Bagaimana penari itu menari perang dengan pedang dan perisai di tangan. Tetapi Mahisa Amping ternyata telah terlambat bangun. Ketika semuanya sudah berbenah diri, Maka Mahisa Amping pun sedang emem buka emat tanya. Ia emem emang terkejut bahwa sinar matahari ternyata telah emeni entuh tubuhnya. Ketika kemudian ia bangkit, Ia melihat keempat saudaranya yeang lain sudah duduk bercakap-cakap. Tidur muni enyak sekali, berkata Mahisa Murti. Apakah kau bermimpi menjadi seorang penari topeng? Tanda petik. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi ia berdiri sambil menggeliat. Tanpa mengucapkan kata-kata ia pun telah pergi ke sebuah sungai kecil yeang tidak jauh dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Mereka sudah siap. Namun Mahisa Amping masih sering nampak emernung. Ternyata yang ditontonnya itu eme emberikan kesan yeang dalam di hatinya. Apakah kita sudah siap untuk berangkat? Bertanya Mahisa Murti. Semuanya mengangguk kecil. Mahisa Amping pun mengangguk pula. Namun sebenarnya lah perutnya eme rasa lapar, justru karena hampir semalam suntuk ia terjaga. Namun agaknya Mahisa Pukat mengerti keadaan anak itu. Apalagi setiap kali Mahisa Amping mengusap perutnya yang bagaikan gemerici. Pertama kali, kita akan mencari sebuah kedai, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu dan Wantilan tertawa. Namun Mahisa Amping hanya menundukkan kepalanya saja. Sejenaka emudian, kelima orang itu telah meninggalkan tempatnya. Mereka menyusuri jalan di tengah-tengah bulak panjang eme menuju ke sebuah padukuhan ye yang cukup besar. Namun tiba-tiba Mahisa Amping yang berjalan di paling depan telah terhenti dan hampir di luar sadarnya ia berkata, Apa yang terjadi? Tanda petik. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Banyak orang berkerumun di pinggir jalan, desis Mahisa Amping. Kenapa dengan orang yang berkerumun? Bertanya Mahisa Pukat. Apakah kita harus berhenti lagi sehari atau dua, desis anak itu. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, bukankah baru saja kau salah tebak. Kemarin ketika kau eme memanjat, kau eme melihat orang berkerumun. Ternyata bukan apa-apa, justru semalam ada tontonan di tempet itu. Dan kita tidak perlu berhenti satu atau dua hari. Kita sempat minum modang jahe dan eme beli makanan seberapa kita inginkan. Tetapi terjadi juga sesuatu dengan kakang Mahisa Murti, berkata Mahisa Amping. Apa yang terjadi? Bertanya Mahisa Murti. Tentu sesuatu. Jika kakang Mahisa Murti tidak dapat mengatasi persoalan yang dihadapinya, maka kita eme memang akan tertahan, jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti pun tertawa. Katanya, ternyata kau benar. Sampai sekarang kita eme menjumpai sekerumunan orang, maka tentu akan terjadi masalah yang akan dapat menghambat perjalanan kita. Tetapi bukankah kita eme memang sudah bertekad untuk melakukannya? Tanda petik. Ya, jawab Mahisa Amping, masalahnya bukan kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tetapi kebenaran dugaanku. Yang mendengar jawaban itu justru tertawa. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan. Namun dengan heran Mahisa Amping yang memandang mereka berganti-ganti. Kenapa mereka justru mentertawakannya? Tetapi Mahisa Amping kemudian tidak menghiraukan mereka lagi. Ia berjalan terus di paling depan. Ketika Mahisa Amping berpaling, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang berjalan di belakangnya tersenium. Ternyata orang-orang yang berkerumun itu adalah orang-orang Yeang sedang eme-em perbaiki parit tiang longsor. Beberapa saat setelah mereka melewati si kelompok orang Yeang sedang bersiap-siap untuk mulai bekerja itu, Mahisa Murti bertanya sambil tertawa, apakah kita dihambat oleh mereka? Hanya satu kebetulan, jawab Mahisa Amping tanpa berpaling. Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan Padukuhan dihadapan em mereka. Padukuhan yang agak besar, Yeang tentu cukup ramai. Apalagi melihat jalan yang cukup besar yang mereka lalui, juga banyak dilalui orang. Sebenarnya lah ketika mereka mengikuti jalan itu, ternyata mereka menuju ke sebuah pasar Yeang terdapat di tengah-tengah Padukuhan itu. Pasar Yeang cukup ramai yang dikunjungi oleh orang-orang dari Padukuhan lain. Amping, berkata Mahisa Murti, di sana juga banyak orang Yeang berkerumun. Itu pasar, jawab Mahisa Amping, em meskipun demikian, pasar juga sering menghambat perjalanan kita. Mahisa Murti em nganggu kecil. Katanya, ya. Kadang-kadang em memang demikian. Yang kemudian mereka cari adalah sebuah kedai. Di sebelah pasar itu em memang terdapat beberapa buah kedai yang berjajar di pinggir jalan. Nah, berkata Mahisa Pukat, bukankah kau em merlukannya, semalam suntuk kau menonton pertunjukan itu, sehingga kau telah hampir tidak tidur sama sekali. Karena itu, maka kau menjadi lapar dan sekarang, kita em memasuki salah satu dari kedai-kedai itu. Yang mana, justru Mahisa Amping lah Yeang bertanya. Yang mana saja yang kau sukai, jawab Mahisa Pukat. Yang di tengah, jawab Mahisa Amping. Yang mana, ada beberapa kedai yang di tengah, jawab Mahisa Semu. Yang mana aja, jawab anak itu. Ternyata Mahisa Amping tidak menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi. Ia pun kemudian telah mendahului masuk ke dalam sebuah kedai yang terhitung besar di antara beberapa buah kedai yang berjajar di pinggir jalan itu. Sejenak kemudian kelima orang itu telah em memesan em inuman dan makanan em mereka masing em asing. Sesuai dengan kesukaan em mereka sendiri-sendiri. Sementara itu, sambil menunggu pesanan mereka, Mahisa Amping telah em melangkah ke pintu. Di depan pintu ia melihat-lihat orang Yeang lalu lalang, dan keramaian di pasar di hadapannya. Ketika dua orang berkuda lewat di depan kedai itu, Mahisa Amping sempet mengangguk-angguk. Ia kagum melihat pakaian dan perhiasan di dada kedua orang itu. Bahkan timangnya pun diperlihatkan di sela-sela bajunya justru karena terbuat dari emas bertretes berlian. Bagus sekali, desisma Isa Amping. Namun anak itu tidak bergeser dari tempatnya. Ia sadar bahwa saudara-saudaranya tentu tidak emeng izinkannya meninggalkan kedai itu dan berkeliaran sendiri di jalan yang ramai itu atau bahkan di pasar. Tetapi ia sempet melihat kedua orang Yeang berpakaian sebagaimana orang-orang kaya itu singgah di kedai tepat di sebelah kedai TMPet mereka berhenti em-emesan makanan dan em-inuman. Namun demikian orang itu hilang di dalam kedai sebelah, maka Mahisa Amping telah bergeser mundur. Tiba-tiba saja keningnya telah berkerut. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Anak itu sendiri tidak tahu apa sebabnya. Namun demikian kedua orang yang nampaknya kaya raya itu em-em asuki kedai sebelah, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun telah menemui saudara-saudaranya. Dengan suara bergetar ia telah emeng ceriterikan apa yang telah dilihatnya. Mahisa Murti menepuk bahu anak itu. Sambil tersenyum ia berkata, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Tetapi orang itu bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti menggeleng. Katanya, duduklah. Minumanmu hampir siap. Sebentar lagi kita akan dapat meneguka minuman yang baru disiapkan itu. Mahisa Amping mengangguk. Tetapi ada dorongan padanya untuk kembali ke pintu. Kasihan anak itu, desisma Isa Murti, ia selalu dibayangi oleh kecurigaan, kecemasan dan gambaran-gambaran Ye Ang M. menegangkan. Karena setiap kali ia menjadi curiga. Demikian juga ketika ia melihat dua orang yang mengenakan pakaian Ye Ang agak M. ini olok dan bernilai tinggi, maka jantungnya pun telah tergetar. Ia mulai membayangkan orang-orang yang akan merampaknya atau melakukan tindak kekerasan Ye Ang lain. Mahisa Pukat mengangguk Ang Guka. Sementara itu Ancilan berkata, di sepanjang perjalanan dan pengembaraan ini, anak itu terlalu sering melihat kekerasan sehingga tidak ada kemungkinan lain Ye Ang terjadi selain kekerasan. Mahisa Pukat pun KM Udian menyahut, kita M. memang harus segera sampai kepada Pukan. Dengan demikian kita akan dapat beristirahat. Mudah-mudahan kita belum terlambat sehingga gambaran-gambaran yang buram dalam kehidupan ini tidak terlanjur terpahat di dinding jantungnya. Mahisa Murti mengangguk Ang Guka. Ia mengerti maksud Mahisa Pukat dan Wantilan. Namun sementara itu, Mahisa Sembute elah bangkit pula sambil bergermang, begitu lama minuman itu? Tanda petik. Ia tidak menunggu jawaban siapapun. Namun ia pun telah M. melangkah ke pintu pula dan berdiri di sebelah Mahisa Amping. Di mana orang Ye Ang kau katakan itu, bertanya Mahisa Sembu. Di kedai sebelah. Rasa-rasanya sesuatu akan terjadi. Berkata Mahisa Amping. Tidak Amping. Tidak akan terjadi apa-apa. Marilah, M. inuman kita sudah siap, ajak Mahisa Sembu. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, sebenarnya telah dihidangkan M. inuman dan makanan yang dipesannya. Karena itu, Mahisa Sembu pun telah M. inuman bimbing Mahisa Amping untuk masuk dan duduk di tempatnya. Sementara pesanannya telah tersedia. Makanlah, desis Mahisa Murti, jangan hiraukan apa-apa. Kita haus dan lapar. Mahisa Amping tidak menjawab. Tetapi, ia emang haus dan lapar. Namun, sambil minum dan makan, Mahisa Amping seakan-akan tengah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Setiap kali ia berpaling ke pintu. Kenapa kau nampak ragu-ragu bertanya Mahisa Pukat? Ada sesuatu yang mengganggu perasaanku, jawab anak. Itu. Apa? Bertanya Mahisa Pukat pula. Aku tidak tahu, jawab Mahisa Amping. Namun, selagi anak itu kemudian meneguk. Em inumannya, maka terdengar keributan yang bagaikan meledak di kedai sebelah. Orang-orang yang berada di kedai itu pun menjadi gugup. Mereka segera bangkit berdiri dan berlari-larian keluar. Demikian pula Mahisa Amping. Ia adalah orang pertama yang sampai di luar pintu. Beberapa orang bahkan menjadi ketakutan dan meninggalkan tempat itu tanpa M.M. bayar lebih dahulu. Namun ada pula yang ingin tahu apa yang telah terjadi. Mahisa Murti yang kemudian berdiri di sebelah Mahisa Amping. M.M.M. mong merasa heran. Ternyata penggaitan anak itu demikian tajamnya. Seakan-akan ia mengetahui apa yang akan terjadi. Sementara itu, mereka menyaksikan kedua orang Ye Ang mengenakan tim ang emas tetes berlian itu sedang bertempur melawan empat orang Ye Ang bertubuh tinggi tegap dan berwajah kasar Nampaknya keempat orang itu adalah orang-orang yang berniat jahat dengan MR ampas barang-barang berharga yang dikenakan oleh kedua orang itu Beberapa orang telah berkerumun pada jarak Ye Ang Cukup. Kedua orang itu ternyata em emiliki ilmu yang tinggi, sehingga meskipun mereka harus bertempur melawan empat orang, namun kedua orang itu nampaknya akan mampu bertahan Beberapa orang yang tidak tahan lagi melihat perkelahian itu em memang sudah em meninggalkan tempatnya atau berdiri di belakang orang lain Bersembunyi sambil mengintip Mahisa Amting berdiri tegak seperti patung Ia telah melihat apa Ye Ang dicemaskannya Dua orang itu harus berkelahi melawan empat orang Ye Ang tubuhnya bagaikan tubuh raksasa Beberapa saat pertempuran itu berlangsung Namun kedua orang itu masih tetap mampu bertahan Mahisa Murti dan saudara-saudaranya menyaksikan Pertempuran itu dengan saksama Kedua orang yang memakai perhiasan yang serba mahal dan pakaian yang bagus itu tentu dua orang seperguruan Mereka dapat mengenali unsur-unsur gerak Keduanya Ye Ang bersumber dari dasar yang sama meskipun M asing-masing M em miliki jalur perkembangan Ye Ang agak berbeda Sementara itu, keempat orang Ye Ang bertubuh raksasa itu M asing-masing masih belum M em miliki ILMU setingkat dengan kedua orang itu Tetapi karena mereka berjumlah dua kali lipat Maka keempat orang itu mampu bertempur untuk Beberapa lama Namun akhirnya, keempat orang itu semakin lama Semakin nampak M em ngalami kesulitan Kedua orang itu semakin lama justru menjadi semakin garang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak Dengan demikian agaknya mereka tidak usah ikut campur Kedua orang itu mampu M em pertahankan dirinya dari gangguan orang-orang yang menginginkan harta bendanya Ye Ang sangat berharga itu Seharusnya mereka tidak mengenakan pakaian Ye Ang dapat menarik perhatian orang lain seperti itu Berkata Mahisa Murti, apalagi dalam sebuah perjalanan panjang Kadang-kadang orang menganggap bahwa barang-barang itu sudah dibelinya dengan mahal Dengan demikian maka barang-barang itu sebaiknya dipakainya sehingga pemilikannya atas barang-barang itu ada artinya Berkata Mahisa Pukat Tetapi ternyata barang-barang itu telah M em ngundang kesulitan Untuk ia M em miliki K M em puan untuk M em pertahankannya, berkata Mahisa Murti pula Justru karena itu, sahut Mahisa Pukat, kedua orang itu tidak M em rasa takut seandainya ada orang Ye Ang ingin merampas miliknya karena mereka akan mampu melindunginya Mahisa Murti tidak berbicara lagi Diperhatikannya kedua orang Ye Ang semakin lama semakin mendesak lawannya Sokurlah, berkata Mahisa Murti, marilah, kita dapat meneruskan menikmati makanan dan minuman kita Kita berharap bahwa perkelahian itu akan segera selesai Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sambil bertanya Kakang berdua menebak siapakah Ye Ang akan menang? Tanda petik Kedua orang itu jawab Mahisa Pukat, keempat orang itu akan gagal dan bahkan akan tertangkap Menilik kemampuan mereka agaknya em em ang Demikian Tetapi sebenarnya aku berharap keempat orang itulah yang menang, berkata Mahisa Amping Belum tentu yang jumlahnya banyak itu akan menang, berkata Mahisa Pukat, bukankah kau sudah sering melihat? Dan kau tentu juga dapat menilai perkelahian itu karena semakin lama menjadi semakin jelas bahwa keempat orang itu telah terdesak Mahisa Amping tidak em menjawab Namun pemilik kedai yang kemudian berdiri di sebelah Mahisa Murti berdesis di luar sadarnya, setan itu akan terlepas lagi Mahisa Murti me ngerutkan keningnya Ada tanggapan yang agak aneh di hatinya ketika ia mendengar desah pemilik kedai itu Karena itu ketika kemudian pemilik kedai itu melangkah masuk kembali ke dalam kaedainya, MAK Mahisa Murti telah mengikutinya Kisanak, berkata Mahisa Murti, aku tidak em mengenal mereka Tetapi em menurut jugaanku, kedua orang yang berpakaian dan em emakai perhiasan yang mahal itu sedang em em pertahankan harta miliknya dari orang yang berusaha merampoknya Pemilik kedai itu termangu em mangu Namun Mahisa Murti telah mendesaknya Tetapi agaknya ada tanggapan lain ketika aku em mendengar desah Kisanak Seolah-olah bahwa seseorang yeang menjadi buruan akan terlepas lagi dari tangan pemburunya Wajah orang itu em menjadi tegang Katanya, aku tidak berkata apa-apa Kisanak, berkata Mahisa Murti, sekali lagi aku Katakan, aku tidak mengenal mereka semuanya Bahkan semula aku mengira akan terjadi perampokan di sini Untunglah bahwa kedua orang yang dirampok itu berhasil em em pertahankan diri Tetapi pemilik kedai itu kemudian em menggeleng sambil berkata, tidak Kisanak Keduanya tidak em mengalami perampokan Jadi apa yang telah terjadi, desak Mahisa Murti Orang itu em renung sejenak Namun ia pun menjawab, aku tidak tahu apa-apa Jadi kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, bertanya Mahisa Murti Aku em memang tidak tahu apa-apa, jawab orang itu Baiklah, jika demikian aku akan bertanya kepada kedua orang itu setelah mereka em menangkan perkelahian Apakah kira-kira maksud Kisanak dengan mengatakan bahwa setan itu akan terlepas lagi, berkata Mahisa Murti Jangan, jangan Kisanak, cegah orang itu Apa salahnya, jawab Mahisa Murti Aku akan em mengalami kesulitan, jawab orang itu Kenapa, bertanya Mahisa Murti pula Orang itu menjadi bingung Tetapi agaknya ia tidak dapat berbuat lain Apalagi karena ancaman Mahisa Murti untuk menyampaikannya kepada kedua orang itu Untuk beberapa saat orang itu menjadi tegang Sementara itu, perkelahian di luar kedai itu masih berlangsung Empat orang yang bertubuh raksasa itu em memang sulit untuk dapat em mengatasi kemempuan yang tinggi dari kedua orang lawan mereka Sehingga semakin lama em mereka menjadi semakin terdesak Apakah benar-benar tidak mau mengatakannya? Bertanya Mahisa Murti tiba-tiba Pemilik kedai itu em memang menjadi ragu-ragu Namun akhirnya ia terpaksa menjawab Justru keduanya lah yang ingin kami tangkap Kenapa, bertanya Mahisa Murti Orang itu masih saja ragu-ragu Jadi keduanya tidak sedang dirampok oleh keempet orang itu Bertanya Mahisa Murti Tidak, jawab pemilik kedai itu Jadi, desak Mahisa Murti Setiap hari pasaran seperti ini Saat pasar itu em menjadi paling amai selama sepekan Kedua orang itu tentu datang Semua orang harus menyediakan apa Yee Ang Dim ing tanya Biasanya berupa uang dan besarnya berapa saja sesuka hati mereka Tidak seorang pun dapat mencegahnya Sehingga kami benar-benar selalu dibayangi oleh ketegangan di setiap hari-hari pasaran Jawab pemilik kedai itu Kenapa orang-orang Yee Ang berjualan di pasar itu tidak berpindah ke pasar Yee Ang lain saja Bertanya Mahisa Murti Pasar ini adalah pasar Yee Ang telah sekian lama M.M. berikan kehidupan bagi kami Bagi kami, yang berjualan di pasar ini Akhirnya tidak M.M. punyai pilihan lain Daripada M.M. menui permintaan keduanya Daripada kami tidak mendapatkan apa-apa sama sekali Jawab pemilik kedai itu Apakah Yee Ang kau katakan itu benar? Bertanya Mahisa Murti Ya, aku berkata sebenarnya Jawab orang itu Mahisa Murti M.M. angguk-angguk Katanya, aku akan menanyakan kepada kedua orang itu Apakah ia benar-benar berbuat seperti itu? Kisanak, berkata pemilik kedai itu Apakah keuntunganmu dengan berbuat demikian? Jika hal itu sekedar sebagai satu care agar kau tidak usah M.M. bayar harga makanan dan M.M. inuman yang telah kau beli Maka kau dapat melakukannya tanpa berbuat seperti itu Kecuali jika kau M.M. ingin melihat aku dibantai oleh kedua orang itu di sini Mahisa Murti justru menjadi termangu-emangu Baiklah Jika aku harus mati hari ini karena kau Biarlah aku mengalaminya Ternyata bahwa Yee Ang akhirnya menyebabkan kematianku bukan kedua orang itu sendiri Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Ia sadar bahwa ia telah M.M. buat pemilik kedai itu menjadi sangat ketakutan Karena itu, maka ia pun kemudian berkata Seandainya keempat orang itu berhasil M. menangkapnya Apa yang akan M. mereka lakukan? Tanda petik Orang itu termangu-emangu Tetapi ia bertanya Untuk apa kau bertanya seperti itu? Aku hanya ingin mengetahuinya Jawab Mahisa Murti Mereka adalah orang-orang Yee Ang telah diminta bantuannya oleh Ki Bekel yang M. mendapat pengaduan kami Jika kedua orang itu tertangkap Maka mereka akan dihadapkan kepada Ki Demang untuk diadili Hukuman bagi keduanya tentu hukuman yang sangat berat Karena keduanya pernah melakukan pembunuhan di sini dan juga di tempat lain Jawab pemilik kedai itu Kenapa orang-orang Yee Ang ada di sekitar Karena pertempuran itu tidak ada yang M. M. Bantu Jika mereka bersama-sama M. M. Bantu M. menangkap orang itu Maka keduanya tentu akan tertangkap Sementara mereka tidak akan dapat mengenali wajah-wajah kalian seorang demi seorang Berkata Mahisa Murti Tetapi pemilik kedai itu menjawab Keduanya sudah mengenali kami semuanya Mahisa Murti pun kemudian telah meninggalkan pemilik kedai itu Pertempuran masih berlangsung di luar Keempat orang itu dengan M. menghentakan segenap kemampuan yang ada pada mereka Namun ternyata M. mereka justru semakin terdesak Serangan-serangan kedua orang itu M. emang sangat berbahaya Tangan dan kaki M. mereka berganti-ganti mengenai tubuh lawan-lawan mereka yang bertubuh raksasa Bahkan tubuh-tubuh raksasa itu setiap kali telah terdorong dan bahkan beberapa kali mereka hampir saja kehilangan keseimbangan Pada saat-saat yang paling gawat, maka keempat orang itu telah menarik senjata M. mereka Geolog yang besar Pedang, Parang dan Yee Ang seorang bersenjata kapak Tetapi pemilik kedai Yee Ang kemudian berdiri di belakang Mahisa Murthy itu berdesis Senjata-senjata orang-orang yang akan M. menangkap mereka itu hanya akan M. em percepat kematian mereka Mahisa Murthy tidak menjawab Tetapi ia bergeser mendekati seorang yang lain, yang melihat dari sudut kedai sebelah Ternyata orang itu adalah pemilik kedai sebelah Dengan sedikit mengancam Mahisa Murthy akhirnya juga mendapat keterangan Yee Ang sama Tentang kedua orang yang berpakaian dan M. emakai perhiasan yang mahal itu Dengan demikian, maka barulah Mahisa Murthy yakin, bahwa kedua orang itu M. emang orang-orang Yee Ang dibenci di tempat itu Tetapi juga ditakuti Apalagi keduanya benar-benar pernah melakukan pembunuhan di tempat itu dan di beberapa tempat Yee Ang lain Karena itu, maka sejenak K. emudian maka Mahisa Murthy pun telah em mendekati Mahisa Pukat dan M. embe isikan sedikit Keterang tentang kedua orang laki-laki Yee Ang berpakaian dan M. emakai perhiasan mahal itu Mahisa Pukat mengerutkan keningnya Tetapi ia kemudian berdesis Aku emang melihat keduanya emang pergunakan unsur-unsur gerak yang kasar Aku mulai curiga dengan sikap mereka itu Ternyata dugaanku atas em mereka salah, berkata Mahisa Murthy Aku pun semula menganggap bahwa keduanya sedang dirampok, jawab Mahisa Pukat Keduanya kemudian terdiam Mereka em-em perhatikan perkelahian Yee Ang menjadi semakin berat sebelah Keempet orang itu hampir em menjadi tidak berdaya Sekali-sekali ada di antara em mereka yang terlempar jatuh terbanting Meskipun dengan susah payah orang itu segera bangkit kembali Namun mereka tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga Tulang-tulang mereka menjadi semakin sakit Bahkan seakan-akan menjadi retak di beberapa tempat Apalagi ketika keempat orang itu sudah bersenjata Maka di tubuh mereka mulai terdapat goresan-goresan Kedua orang Yee Ang berpakaian dan em-emakai perhiasan Yee Ang mahal itu pun kemudian telah bersenjata pula Senjata mereka ternyata dapat bergerak lebih cepat dari keempet pucuk senjata orang-orang Yee Ang bertubuh raksasa itu Namun keempet orang Yee Ang semakin terdesak itu ternyata benar-benar bertanggung jawab atas kesanggupannya Nampaknya mereka akan bertempur sampai kemungkinan terakhir Yee Ang dapat mereka lakukan Agaknya mereka sama sekali tidak berniat menyingkir dari kesanggupan yang telah diberikan Tetapi menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Keempet orang itu tentu benar-benar akan terbunuh Setidak-tidaknya em mereka akan terluka parah atau bahkan mengalami cacat sumur hidup mereka Kedua orang yang nampaknya seperti orang-orang terhormat itu, mampu berbuat kasar dan bahkan keji Senjata mereka yang em-em miliki kemampuan gerak melampaui senjata keempat lawannya Benar-benar telah em-engoiak tubuh-tubuh raksasa itu silang-menyilang Keempat orang itu hampir tidak berdaya sama sekali Kematian em emang sudah berada di ambang pintu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ragu-ragu sejenak Mereka menjadi bingung Apakah em mereka benar-benar tidak ingin lagi mencampuri persoalan orang lain setelah mereka menyatakan laku yang em mereka jalani telah selesai Tetapi akhirnya keduanya em emang tidak dapat berdiam diri Menjalani laku atau tidak, tetapi keduanya tidak dapat melihat ketidakadilan itu terjadi Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah menggamit Mahisa Pukat sambil berkata, kita akan melibatkan diri Mahisa Pukat tidak bertanya lagi Ia pun segera meloncat em mendekati Arna Sementara Mahisa Murti sempat berpesan kepada Wantilan, jaga amping Tanpa menunggu jawaban, maka Mahisa Murti pun telah berlari pula ke Arna Kedua orang yang hampir menelesaikan pertempuran itu terkejut Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendekati mereka maka salah seorang dari mereka berkata Terima kasih atas kesediaan kisah em em bantu kami Tetapi kami berdua nampaknya akan mampu menelesaikan persoalan kami sendiri Keempat orang ini tidak akan berhasil merampok kami Apakah kau kira kami akan em em bantu kalian? Justru Mahisa Pukatlah yang bertanya Jadi apa yang akan kalian lakukan? Di pihak manakah? Kalian berdiri, orang itu pun ganti bertanya Jangan ingkar kisah nak, berkata Mahisa Murti Apa saja yang pernah kau lakukan selama ini di sini? Bukankah timang yang kau pakai itu hasil pemerasan yang telah kau lakukan bertahun-tahun? Semua usaha untuk em mencegah tingkah laku kalian ternyata gagal Bahkan kali ini usaha untuk menangkap kalian pun nampaknya akan gagal Kedua orang itu mengeram Seorang di antaranya berkata lantang, jangan mencampuri persoalan orang lain Sementara itu, salah seorang di antara keempat orang itu berkata Jika kami gagal melaksanakan kesanggupan kami, biarlah kami mati di arna ini Kami berdua ada di pihak kalian, berkata Mahisa Pukat Jangan korbankan dirimu Biar kami saja yang menjadi korban kali ini Tetapi itu adalah karena kesanggupan kami Bagaimanapun juga kami em em punyai harga diri Jawab seorang yang lain dari orang-orang yang bertubuh raksasa itu Maaf Kisanat, berkata Mahisa Murti Soalnya bukan sekedar harga diri Tetapi kedua orang itu harus dihentikan segala tingkah lakunya Kalau perlu biarlah kematian menghentikannya Persetan kau, teriak seorang di antara kedua orang itu Jadi kau juga ingin mati Mungkin kau dapat mengalahkan mereka berempet Tetapi tidak kami berenam Jawab Mahisa Pukat Kedua orang itu tidak em menjawab Tetapi senjata mereka pun semakin cepat berputar Sementara itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Pun segera em em asuki arna pertempuran Dengan demikian, maka kedua orang itu em memang harus em em bagi diri Masing em asing menghadapi tiga orang Dua orang di antaranya yang bertubuh raksasa itu Sudah hampir tidak berdaya sama sekali Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Tidak berniat em em perkecil peranan mereka Biarlah keempat orang itu harga dirinya Tetap tidak hancur dimati orang-orang yang semula em em percayainya Karena itu, em ak baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat justru lebih banyak berusaha mengganggu dan merampas perhatian lawan-lawannya Sehingga dengan demikian em em beri kesempatan kepada orang-orang yang bertubuh raksasa itu untuk meniarang mereka Dengan kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Maka keempat orang itu merasa bahwa beban mereka menjadi Jauh lebih ringan Ujung-ujung senjata kedua orang yang sedang diburuhnya itu tidak lagi em em nyentuh kulit mereka dan melukai mereka Perhatian kedua orang itu justru lebih banyak tertujuk kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik senjata em mereka Maka kedua orang itu pun sudah mulai merasa gentar Pedang itu bukan pedang kebanyakan Warnanya yang agak kehijau-hijauan telah menunjukkan nilai dari sepasang pedang yang berada di tangan kedua orang anak muda itu Beberapa saat kemudian, maka kedua orang itu em emang menjadi semakin terdesak Tetapi keempat orang yang bertubuh raksasa itu rasa-rasanya em emang sudah tidak bertenaga lagi Tangan em mereka sudah em menjadi terlalu lemah untuk em em ngangkat dan em em ngayunkan senjata-senjata em mereka yang besar Sementara darah semakin banyak mengalir dari tubuh mereka Karena itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun berusaha untuk em em berikan kesempatan mereka untuk beristirahat semakin banyak Bahkan kemudian Mahisa Murti telah berkata, jika kalian em em bawa obat bagi luka-luka kalian, maka beristirahatlah Obat piluka-luka itu Nanti kalian akan dapat bertempur kembali Tetapi mereka akan melarikan diri, berkata salah seorang dari mereka Tidak, mereka tidak akan melarikan diri, karena mereka bukan orang-orang yang licik, jawab Mahisa Murti Persetan, geram kedua orang itu hampir bersamaan Keempat orang itu termangu em mangu Namun ternyata em mereka pun telah em mencoba bergeser em menjauhi arena Sejenak em mereka masih berdiri dengan senjata yang siap terayun Tetapi ketika mereka melihat kedua orang anak muda itu tidak em ngalami terlalu banyak kesulitan Maka em mereka pun telah em melangkah menepi dan tanpa dapat mengingkari kenyataan em mereka menyaksikan Bahwa anak-anak muda itu justru mampu mengimbangi kedua orang yang berilmu tinggi itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang tidak em em punya pilihan lain Keadaan keempat orang yang bertubuh raksasa itu em memang tidak memungkinkan lagi untuk tetap em em pertahankan kewibawaan mereka Karena itu, maka mereka em memang harus melepaskan kesediaan mereka untuk menangkap kedua orang itu Sementara itu kedua orang yang berpakaian dan em em makai perhiasan iya yang mahal itu mulai mengumpat umpet Ternyata anak-anak muda itu benar-benar mampu mengimbangi kemampuan ilmu pedang mereka Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit Kedua orang itu telah berusaha untuk meningkatkan ilmu em mereka Tetapi betapapun ilmu em mereka menjadi semakin tinggi, namun kedua anak muda itu mampu mengimbanginya Sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun KM Udian telah menjadi pertemuran Ye Ang sulit untuk diamati oleh orang-orang kebanyakan Keempat orang Ye Ang sempat em mengwabati luka-lukanya itu pun kemudian telah beranjak em mendekati arna pertempuran lagi Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah berusaha mencegah mereka berempat Beristirahatlah lebih dahulu, berkata Mah Isamurti Keempat orang itu termangu-mangu Namun menurut penilaian em mereka, pertempuran itu em memang em menjadi semakin rumit Tetapi bagi Mah Isamurti dan Mah Isapukat, kedua orang itu belum em memaksanya untuk-untuk em em pergunakan ilmunya Mereka masih em em pergunakan kemampuan olahkan Uragan Ye Ang sewajarnya Meskipun demikian, kedua orang yang sedang em menjadi buruan itu sudah mengalami banyak kesulitan Bahkan seorang di antara mereka telah mulai tersentuh senjata Mah Isapukat Meskipun hanya segores kecil di lengannya Meniarahlah, berkata Mah Isapukat, kau tidak akan diadili di sini Tetapi kau akan dibawa em menghadap kibuyut agar kau mendapat perlakuan sewajarnya Lawan Mah Isapukat itu pun em em ngumpat Katanya, kau agaknya em emang telah em em milih mati Umurmu masih muda Tetapi kau telah em menjadi jemuh untuk tetap hidup Tetapi demikian mulutnya terkatup Pedang Mah Isapukat telah menentuh kulitnya lagi